Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak-Ibu semuanya, baik yang ada di lab, di kampus, di kantor, maupun di rumah, atau sambil menikmati WFH gitu ya, atau kegiatan yang lain. Alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan Thermo Fisher Scientific untuk memberikan semacam workshop gitu ya, workshop tiga hari. Jadi ini bisa dimanfaatkan juga bagi para dosen untuk memberikan kuliah langsung gitu ya, jadi dari narasumbernya langsung, yang sangat berkompeten di sini, nantinya oleh Bapak Riza Iskandar yang sudah lama berkecimpung di dunia mikroskop elektron, terutama saat ini akan dibahas untuk jenis STEM gitu ya. Di LPPT ada mikroskop elektron jenis SEM, di Fakultas MIPA Kimia untuk UGM itu ada jenis STEM. Jadi kita juga sudah beberapa pengguna SEM ini cukup laris gitu ya, mungkin paling laris gitu ya. Kemudian TEM ini juga ya rangkaiannya gitu ya, untuk lebih detilnya, untuk lebih tinggi kemampuannya, ini apa nanti bedanya dengan SEM, apa keunggulannya. Nah salah satu topiknya adalah nanti ada untuk analisis material dan life science gitu ya. Di hari ketiga, jadi kita akan berurutan nanti hari ini, besok kemudian lusa, kuliah dua jam, ya anggap saja kuliah dua jam, ini beberapa dosen saya jawil gitu ya. Itu ya barangkali nanti langsung kuliahnya via workshop ini gitu ya. Kemudian besok ketika penggunaan itu sudah tidak perlu ngajari banyak, sehingga sudah punya bayangan apa arah penelitiannya dan apa instrumen yang dibutuhkan. Senang sekali saya bisa berkolaborasi dengan Thermo Scientific. Ini semua berkat kerjasama UGM, khususnya LPPT, dengan Thermo Fisher Scientific. Kita juga salah satu user dari Thermo dan kita memang butuh support dari para vendor, terutama instrumen untuk mendukung penelitian kita. Di LPPT ini penelitiannya cukup banyak, jadi ngantrinya panjang sekali gitu ya, panjang sekali, jadi sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk menambah kapasitas, terutama di mikroskop elektron. Jadi antri untuk penggunaan SEM itu sampai April, Mei. Bookingnya sudah sampai sepanjang itu Pak. Kemudian untuk pengujian itu tiap dua minggu buka, kuotanya sudah langsung habis untuk tiga bulan. Jadi banyak sekali gitu ya. Dan lebih jauh mengenai Thermo ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Riza. Dan sebelumnya saya akan sedikit memperkenalkan diri saya, saya Yusuf Umar Dhani dari LPPT UGM, kesehariannya di mikroskop elektron juga, tetapi untuk jenis SEM, kemudian saya di bidang kalibrasi juga. Jadi saya urusannya metrologi dan mikroskopi. Sedangkan Bapak Muhammad Riza Iskandar ini, beliau mendapatkan gelar S3 di Aachen ya Pak ya, di Aachen University di Zerman. Jadi sudah berkecimpung lama sebagai peneliti ilmuwan di Aachen dan R.S.Ruska untuk bidang mikroskopi elektron, ini sudah lebih dari 13 tahun, kemudian bergabung dengan Thermo Fisher Scientific. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak-Ibu semuanya untuk lebih detailnya nanti Pak Riza bisa menambahkan sendiri apa yang sudah dilakukan yang bisa nanti di-sharing kepada kita semua. Untuk lebih memanfaatkan waktu di materi mungkin langsung saja waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Riza dan Pak Wendy. Terima kasih, monggo Pak Riza. Baik. Terima kasih Pak Yusuf atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu-ibu. Sangat senang sekali saya bisa bergabung pada kesempatan kali ini dalam rangka pemoparan beberapa materi terkait dengan Transmission Electron Microscope. Seperti yang tadi Pak Yusuf sudah sampaikan, kita akan lakukan webinar series ini selama 3 hari. Di hari pertama ini kita akan bahas terkait dengan penelitian tentang TEM. Di hari kedua nanti kita bahas salah satu topik lebih spesifik terkait dengan Analytical TM. Ini nanti berhubungan dengan Analisa Kimia. Dan nanti terakhir pada hari Kamis insya Allah kita akan bahas terkait dengan aplikasi-aplikasi tertentu yang mungkin bisa dipergunakan oleh Bapak dan Ibu untuk mengembangkan penelitian yang sudah Bapak-Ibu lakukan selama ini. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Yusuf, Benar, saya selama kurang lebih 13 tahun terakhir saya memang menekuni bidang mikroskop elektron, khususnya TEM. Saya tadinya berasal dari S1 saya dan S2 saya dari UI. Lalu tahun 2006 saya dapat beasiswa di AD, saya melanjutkan S3 di Jerman, di Aachen. Mungkin Bapak dan Ibu tahu Aachen itu dianggap sebagai suatu kota tujuan utama mungkin buat mahasiswa Indonesia. dikarenakan oleh Pak Habibie dahulu. Di sana saya juga mengambil studi di sana. Setelah studi S3 saya di sana, saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan postdoc lebih jauh di Jerman juga. Dan baru tahun lalu saya berpindah dari peneliti menjadi lebih masuk ke industri. Saya bergabung di Thermo Fisher Scientific. Jadi memang seperti tadi kata Pak Yusuf, saya senang sekali tadi Pak Yusuf sudah memberikan suatu pendeluan bahwa memang yang akan kita lakukan pada hari ini lebih kepada sebetulnya sharing knowledge dalam bentuk mirip-mirip kuliah. Walaupun mungkin tidak detail kuliah, karena kalau kita bahas transmission elektromikroskopi ini dalam bentuk kuliah, biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 semester, Pak Yusuf. Sampai 1 tahun. Jadi di sini kita hanya punya waktu 3 hari. Jadi izinkan saya cuma memberikan beberapa masukan, sekedar pendeluan. Seandainya nanti Bapak dan Ibu memang berminat untuk membahas lebih jauh, saya senang sekali kalau mungkin kita bisa buat pertemuan lanjutan. Entah mungkin lebih spesifik dalam kasus-kasus tertentu, itu akan mungkin bisa mendapatkan informasi lebih detail. Saya izin untuk share screen ya, Pak Yusuf ya. Dan selama nanti proses pemaparan, saya akan matikan video saya untuk jaga-jaga harga koneksinya itu tetap stabil. Dan tadi saya juga ada diskusi dengan Pak Yusuf, dengan Pak Wendy dari MTI, karena kegiatan ini juga disponsori oleh MTI, bahwa nanti agar membuat diskusi kita lebih hidup, Bapak-Ibu silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan selama pemaparan, silakan langsung interupsi saja. Karena takutnya mungkin kalau dipupuk sampai di akhir, mungkin entah pertanyaan yang akan lupa, ataupun kehilangan lagi, antusiasme untuk bertanya. Jadi silakan saja, monggo langsung diinterupsi. Bisa langsung diinterupsi, atau tuliskan di kolom chat, nanti mungkin Pak Yusuf bisa bantu untuk bacakan. Baik, saya share screen ya, Pak Yusuf. Silakan, Pak. Oke, apa sudah kelihatan? Oke. Oke, saya ini kan. Baik. Baik. Ya, Bapak dan Ibu, tadi saya katakan, pada kesempatan ini kita akan bahas satu dari tiga topik yang akan kita bahas selama webinar series ini. Kita bahas pada hari ini adalah pendahuluan terkait dengan teknik pengukuran dengan menggunakan TEM. Ini adalah outline yang akan saya sampaikan. Saya akan berikan pendahuluan terkait dengan TEM, apakah itu TEM. Lalu saya akan bahas sedikit banyak terkait dengan teknik-teknik pengukuran yang bisa kita pergunakan menggunakan transmission electron microscope. lalu saya juga akan singgung sedikit terkait dengan preparasi sampel. Dan nanti di akhir saya akan tunjukkan beberapa contoh secara garis besar untuk memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana sebetulnya memang TEM itu bisa kita pergunakan untuk membantu riset kita secara lebih baik. Jadi Bapak dan Ibu, TEM itu merupakan satu dari beberapa jenis mikroskop elektron. Transmission electron microscope seperti scanning electron microscope ataupun SEM. Dia pada prinsipnya seperti mikroskop optik berfungsi untuk memperbesar benda ataupun objek yang ingin kita teliti. Nah untuk memahami lebih jelas walaupun saya yakin Bapak dan Ibu sudah pernah mengetahui secara prinsipnya tapi untuk membawa kita pada suatu sistem pemahaman yang sama izinkan saya memberikan sedikit gambaran bagaimana sebetulnya cara kita memahami kerja prinsip kerja dari TEM dengan secara yang cukup sederhana. Yaitu cara yang paling mudah adalah dengan membandingkan TEM ini dengan mikroskop cahaya. Jadi disini adalah gambarnya ya kita bisa melihat bagaimana kita bisa sebetulnya membandingkan dengan jelas prinsip kerja dari mikroskop optik dengan mikroskop elektron. Pada dasarnya mereka memiliki kesamaan yaitu mereka memiliki sumber pencahayaan, mereka memiliki sistem lensa, dan nanti akhirnya kita bisa melihat pembesarannya dengan menggunakan mata kita. Nah hanya saja tentu saja kita bisa melihat juga sudah jelas ada perbedaan yang mendasar antara mikroskop cahaya dengan mikroskop elektron. Dalam hal ini paling utama dari segi namanya saja kita bisa melihat bahwa sumber pencahayaan yang kita gunakan di mikroskop cahaya adalah cahaya tampak, sedangkan di mikroskop elektron adalah elektron. Nah konsekuensi ketika kita menggunakan cahaya tampak, maka kita menggunakan sistem lensa yang terbuat dari gelas. Sedangkan ketika kita sudah bicara menggunakan elektron, maka sudah pasti lensa biasa tidak bisa kita pergunakan, maka kita menggunakan disebut sebagai elektromagnetik lensa di sini. Kenapa kita mempergunakan elektron? Mungkin itu suatu pertanyaannya. Jawabannya karena kita bisa memanfaatkan kelebihan elektron ketika elektron itu bersifat sebagai gelombang, itu dia bisa memiliki panjang gelombang yang ketika kita bandingkan dengan cahaya tampak, itu panjang gelombangnya sangat-sangat pendek. Nah ini kita bisa lihat dalam tabel ini, apabila kita mengoperasikan temp kita itu dengan high tension ataupun beda tegangan segesar 200 kV, kita akan mendapatkan panjang gelombang yang dihasilkan, yang bisa kita pergunakan sebagai sumber pencahayaan itu, mendapatkan nilai sekitar 0,0025 nanometer. Kalau kita bandingkan nilai ini, Bapak dan Ibu, kita bisa lihat sangat pendek ketika kita bandingkan dengan cahaya tampak yang segesar 450 sampai 650 nanometer. Kesekuensi dari panjang gelombang yang sangat pendek yang bisa dihasilkan oleh elektron ini adalah dengan kita bisa mendapatkan suatu faktor yang kita sebut sebagai resolusi. Nah, resolusi, sebelum saya jelaskan lebih detail efek resolusi itu apa, saya cuma sampaikan saja dari segi nilainya, bahwa dengan menggunakan elektron, dengan panjang gelombang yang tadi saya sebutkan, kita bisa mendapatkan resolusi hingga 0,24 nanometer, yang merupakan nilainya jauh lebih kecil apabila kita bandingkan dengan resolusi yang dihasilkan oleh mikroskop cahaya yang hanya sekitar 100 nanometer. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita melihat perbandingan perbedaan antara mikroskop cahaya dengan mikroskop elektron seperti yang ditampilkan dalam tabel ini, sangat jelaslah bagi kita bahwa target utamanya yang kenapa kita memilih menggunakan mikroskop elektron dibandingkan mikroskop cahaya, agar kita bisa mendapatkan suatu kemampuan resolusi yang sangat tinggi seperti saya tampilkan pada bagian terakhir dari tabel ini. Kenapa? Karena kalau memang Bapak dan Ibu selama ini sudah pernah menggunakan TEM misalkan, ataupun juga SEM, pada dasarnya tadi saya katakan bahwa kita menggunakan mikroskop elektron ini dalam rangka kita ingin mendapatkan pembesaran. Nah, di sini contohnya memang betul bahwa biasanya kita menggunakan TEM itu untuk melihat objek-objek dari sampel kita yang sangat kecil agar kita bisa melihat dalam pembesaran yang lebih besar. Misalkan kalau kita memiliki sampel dalam bentuk nanopartikel dalam ukuran anggaplah 100 sampai 200 nanometer, maka dengan menggunakan TEM kita bisa melihat pembesarannya dalam bentuk contoh gambar di sini. Kebutuhan yang lain dengan menggunakan TEM biasanya karena kita ingin mendapatkan informasi dalam bentuk struktur. Artinya apa? Kita bisa mengetahui bahwa dari sampel yang kita miliki apakah dia memiliki struktur kubik apapun dari segi kristolografi ya Bapak dan Ibu ya. Apakah dia memiliki struktur heksagonal ataupun dengan struktur yang lain yang bisa langsung ditampilkan juga dalam informasi seperti yang kita lihat dalam gambar di tengah ini. Di sebelah kanan ini. Nah inilah sebetulnya Bapak dan Ibu biasanya sampai saat ini kebutuhan akan TEM yang dipergunakan sehingga saat ini oleh banyak sekali peneliti. Jadi saya ulang, kebutuhan utama yang pertama adalah untuk memperbesar objek sehingga kita bisa melihat partikel dengan ordo. Kalau kita lihat di sini skalanya 20 nanometer arti kita bisa melihat objek-objek yang sangat kecil, dan pada saat yang bersamaan kita juga bisa mendapatkan informasi terkait dengan strukturnya. Maka misalkan, contohnya ya Bapak Ibu, kalau misalkan saya ingin mengetahui struktur dari partikel yang saya tandai dengan tanda panah warna merah di sini. Saya dapatkan nanti informasi strukturnya dalam bentuk gambar pola difraksi seperti ini. Tetapi bisa jadi ketika saya mencari, melakukan analisa struktur dari daerah yang lain dari gambar TEM ini, saya bisa jadi saya mendapatkan bentuk pola difraksi yang berbeda. Bentuk pola difraksi yang berbeda itu menunjukkan struktur yang berbeda. Struktur yang berbeda bisa jadi itu artinya memiliki fasa yang berbeda. Nah, inilah suatu keunggulan yang bisa kita dapatkan apabila kita membandingkan TEM dengan alat pengukuran yang lain, misalnya dengan XRD. Buat Bapak dan Ibu, biasanya ketika menggunakan XRD, maka kita memang bisa mendapatkan informasi apakah sampel kita mengandung satu atau lebih fasa. Tetapi kita tidak bisa mengetahui secara detail dari mana fasa itu berasal. Tapi itu bisa semuanya diselesaikan apabila kita menggunakan TEM, sebagai alat karakterisasi dari material kita. Tapi Bapak dan Ibu, keunggulan dari TEM, kebutuhan akan TEM itu tidak berhenti hanya melakukan pembesaran gambar ataupun informasi struktur saja. Dengan perkembangan teknologi saat ini, maka yang tadinya kita menggunakan TEM, mengenal hanya TEM saja, maka sekarang kita bisa menambahkan fungsi scanning pada TEM kita. Scanning yang seperti yang ada dalam SEM, Scanning Electronic Microscope, tapi kita tambahkan fungsi scanning tadi itu kepada TEM, sehingga peralatan tersebut dari TEM berubah nama menjadi Scanning TEM atau STEM. Apa yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu informasi tambahannya? Misalkan kita bisa mendapatkan sekalang informasi terkait dengan analisa kimia dalam ketelitian hingga sampai urdo nano. Di sini contohnya, kita bisa melihat dengan elemental analysis, IDX map, dari nanopartikel, dan kita bisa melihat bahwa partikel-partikel yang kita miliki dari gambar ini, jadi dari partikel-partikel emas yang ditandai dengan warna merah, distribusinya, dan juga partikel-partikel dari nikel ditandai dengan warna hijau, dan juga dengan klor, yang ditandai dengan warna biru terang di sini. Nah, informasi seperti ini Bapak Ibu, sebelum adanya STEM, itu sangat susah untuk dilakukan. Kenapa? Karena ketelitian hingga sampai di bawah 1 nanometer untuk menghasilkan elemental map, itu tidak bisa dilakukan dengan professional TEM. Mungkin Bapak dan Ibu akan mengatakan, saya bisa melakukan ini dengan SAM. Tidak juga Bapak Ibu, karena ketelitian dengan SAM, itu masih tetap lebih rendah dibandingkan TEM. Jadi kalau Bapak dan Ibu memang membutuhkan analisa, misalkan Bapak Ibu bekerja di bidang katalis, katalis itu sangat penting bagi kita untuk melihat distribusi dari noble metal, seperti platin, ataupun yang lainnya, atau paladium, ya rata-rata ukurannya semakin kecil dia, maka semakin baik untuk proses dari katalis kita. Nah, itu hanya bisa menggunakan scanning TM untuk mengidentifikasi penyebaran partikel tersebut. Tidak di situ saja Bapak Ibu, dengan bantuan dari STEM, scanning TM, kita juga bisa mengetahui sekarang informasi terkait dengan ikatan. Tidak hanya analisa unsurnya apa saja, tapi kita bisa melihat distribusi dari fasa berdasarkan dari ikatan kimianya. Contohnya, di sini adalah salah satu contoh kasus saya memiliki sampel. Sampel ini, dia merupakan sampel serum okside, Bapak dan Ibu. C-E-O. Nah, kalau saya lakukan analisa IDX dari sampel ini, maka hanya informasi elemen serum dan oksigen akan tampil. Tapi rupanya sampel ini sudah memiliki dua fasa berdasarkan dari bilangan oksidasi yang berbeda. Maka, dengan menggunakan teknik yang disebut dengan EELS, yang akan saya bahas nanti pada pertemuan esok hari, maka saya bisa memetakan, tidak hanya berdasarkan serum dan oksigen saja, bahkan saya bisa memetakan dua fasa serum okside berdasarkan dari oxidation number-nya. Maka, di sini saya bisa melihat bagi bawah bagian atas ini merupakan serum 3+, dengan bagian bawahnya adalah serum 2+, atau CU2O3 dan CEO di bagian bawahnya. Nah, Bapak dan Ibu, keunggulan-keunggulan seperti ini yang sekarang sebetulnya sudah bisa kita eksplor dalam analisa sampel kita dengan bantuan dari transmission electron microscope yang sudah dilengkapi dengan scanning TEM. Pertanyaan tambahan sekarang mungkin, mungkin Bapak dan Ibu akan muncul pertanyaan, kalau gitu Pak Riza, bagaimana caranya agar TEM saya bisa dipergunakan atau menghasilkan informasi sedetil itu? Atau pertanyaan lain, apakah TEM yang saya miliki sekarang bisa melakukan hal seperti itu? Nah, ada suatu informasi yang sangat penting buat Bapak dan Ibu ketahui, bahwa pada prinsipnya semua TEM yang dilengkapi oleh scanning TEM, fungsi dari scanning TEM, itu bisa mendapatkan data seperti tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Hanya saja memang kualitasnya akan berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung dari sumber elektron yang dimiliki. Nah, disinilah suatu fungsi yang perlu kita pahami bahwa pentingnya mikroskop elektron kita itu memiliki sumber elektron yang bisa mendukung analisa-analisa yang sifatnya advance. Nah, izinkan saya di slide ini untuk memberikan informasi sekilas terkait dengan sumber elektron apa sih sebetulnya yang biasanya bisa kita, harus kita miliki ya, atau yang tersedia di pasaran untuk mikroskop elektron. Pada dasarnya kita memiliki dua jenis Bapak dan Ibu. Yang pertama kita sebut sebagai thermionic, yang kedua kita sebut sebagai field emission gun. Thermionic, atau yang mungkin di Indonesia itu seringkali dikenal sebagai tungsten, itu adalah sumber elektron yang proses penghasilan elektronnya dengan cara memanaskan sumber elektron tersebut. Maka ketika elektron bisa mendapatkan energi yang bisa melewati lambang-ambang batas work energinya, dia akan terlempar keluar, dan kemudian dia akan dipercepat oleh high tension yang kita miliki. Sebaliknya, field emission gun itu dia tidak menggunakan pemanasan secara dasarnya, secara basicnya. Tetapi dia dengan mengaplikasikan medan listrik di sana. Tentu saja kesini-kesininya dengan perjalanan waktu, ada juga teknologi yang ketiga yang merupakan penggabungan antara thermionic dengan field emission gun, yaitu yang kita sebut, kita kenal dengan nama short key, atau thermal, FEG. Jadi dia menggabungkan proses dari thermionic dengan proses dari FEG untuk menghasilkan elektronnya. Nah, pertanyaan lanjutan sekarang, tadi saya katakan pentingnya kita mengetahui sumber elektron yang kita miliki dalam TEM yang kita punyai, itu bisa kita lihat dari tabel yang saya tampilkan di sini, Bapak dan Ibu. Banyak sekali sebetulnya keunggulan-keunggulan dari field emission gun apabila dibandingkan dengan thermionic, atau tungsten. Tapi izinkan saya dalam waktu singkat ini hanya membahas dua saja. Yang pertama adalah normalized brightness, yang kedua adalah energy spread. Kalau kita lihat, normalized brightness, kita bandingkan thermionic, yang saya kasih warna-warna merah di sini dengan salah satu contohnya ada LAB6, salah satu varian dari tungsten, tapi masih sama-sama dari thermionic. Kita bisa lihat, ketika kita bandingkan normalized brightness-nya dengan FEG yang lain, itu benar-benar sangat powerful FEG dibandingkan dengan thermionic. Untuk yang short key FEG, yang saya katakan generasi tadi yang menggabungkan antara thermionic dengan field emission, kita sudah bisa melihat normalized brightness-nya itu hampir 200 kali lebih tinggi. Dengan XVG dan cold FEG juga seperti itu. Fungsi yang kedua adalah energy spread, di mana kita bisa melihat bahwa field emission gun akan menghasilkan energy spread yang lebih rendah dibandingkan dengan thermionic. Nah mungkin Bapak dan Ibu saat ini masih belum bisa bayangkan, lalu fungsinya apa Pak Riza? Kenapa informasinya begitu penting? Ijinkan saya memberikan penekanan pertama dulu, bahwa kedua faktor ini, normalized brightness dan energy spread, itu sangat penting ketika kita ingin menghasilkan gambar yang high resolution. jadi Bapak dan Ibu di slide pertama tadi, yang kedua tadi ketika saya kasih gambar bagaimana saya bisa melakukan analisa EDX map dari gold, nickel, dan klor, lalu dengan serum oxide, tadi itu kita bisa lihat resolusinya sangat tinggi sehingga bisa menghasilkan gambar yang segitu detailnya. Dan itu hanya bisa didapat seandainya Microsoft kita memiliki kekuatan di dua faktor ini. Di narrow energy spread, yang di mana energy spreadnya masih sekecil mungkin, dan juga high brightness, artinya brightnessnya setinggi mungkin. Dan kita bisa lihat sekali lagi di tabel ini, hanya dari FEG lah, field emission GAN lah, kita bisa mendapatkan hasil seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang, saya sudah tiga kali ya membicarakan terkait dengan resolusi. Nah, mungkin ada baiknya untuk saya mencoba membahas lebih detail terkait dengan resolusi itu sedikit sebelum saya masuk ke beberapa contoh real dalam termination electron microscopy. Banyak mungkin di antara kita lebih sering menggunakan kata-kata magnifikasi dibandingkan dengan resolusi. Apa sih sebetulnya perbedaannya? Kenapa harus dibedakan? Seperti itu. Dalam bahasa sederhananya, Bapak dan Ibu, saya tampilkan gambar di sini. Kalau saya ingin mengambil gambar dari puncak gedung yang saya tampilkan di gambar paling kiri di sini, maka untuk bisa mendapatkan gambar dari puncak gedung, maka saya harus mesti zoom. Gambar ini saya ambil menggunakan, walaupun ini tidak satu banding-satu perbandingan dengan mikroskop elektron, tapi saya pikir bisa memberikan gambaran berkait dengan pembesaran dari resolusi. Jadi dengan saya harus pebesar, saya harus pebesar daerah yang saya kotak karena merah ini dengan menggunakan zoom. Dalam bahasa temnya atau dalam bahasa semnya, saya pebesar dia. Maka saya indeed, saya bisa mendapatkan gambarnya yang lebih besar, informasinya akan lebih detil dari bandingan kalau cuma dari pembesaran kecil ini. Tetapi kalau Bapak dan Ibu lihat, tetap saja gambar yang sebelah kiri yang dihasil pembesaran itu tidak memberikan informasi yang terampau detil. Masih banyak sekali informasi-informasi yang hilang di sana. Walaupun pembesarannya sudah tinggi. Maka untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih detil, saya harus tingkatkan resolusinya. Semakin ke kanan, resolusinya semakin tinggi, maka di gambar yang paling kanan, saya dapatkan gambar yang jauh, lebih tajam, jauh lebih banyak informasi yang bisa saya ambil. Dari sinilah kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang namanya resolusi itu secara bahasa kemampuan Microsoft untuk bisa membedakan suatu tingkat kedetilan, suatu objek. Dan kalau kita lihat dari gambar di slide ini, kita bisa pastikan bahwa resolusi itu memang memberikan informasi lebih atau lebih kritikal dibandingkan dengan pembesaran. Nah ini suatu konsep yang menurut saya harus kita sama-sama pahami. Jadi nanti ke depannya ketika Bapak dan Ibu mengambil gambar di TEM, pastikan informasi yang lebih banyak didapat itu ketika Bapak dan Ibu bisa mendapatkan gambar yang resolusinya lebih baik dibandingkan dari hanya sekedar pembesaran yang lebih tinggi. Kok bisa seperti itu? Ijinkan saya tampilkan beberapa contoh. Sekarang contoh real dari TEM, ya Bapak dan Ibu. Contoh yang akan saya tampaikan di sini adalah bagaimana memberikan informasi bahwa special resolution itu lebih penting dibandingkan dengan sekedar pembesaran. Gambar ini adalah gambar high resolution STEM yang saya ambil dari berbagai jenis STEM dengan ukuran probe yang berbeda. Ukuran probe ini Bapak dan Ibu atau dalam bahasa Inggrisnya probe size ini dia dihasilkan dengan dua faktor tadi yang saya sebutkan di awal. Pertama terkait dengan apa namanya field electron sources-nya semakin dengan menggunakan field emission gun maka dia akan menghasilkan probe size lebih kecil dibandingkan dengan thermionic atau tungstens dan yang kedua adalah high tension bahwa kalau kita mengoperasikan STEM kita dengan kapasitas tegangan 200 kW itu akan menghasilkan probe size yang bisa lebih kecil dibandingkan dengan yang cuma sekedar 120 kW yang akhirnya akan menghasilkan resolusi yang lebih baik. Gambar yang pertama adalah gambar dari gold nanopartikel yang saya ambil dari therm yang dioperasikan menggunakan tungsten dengan high tension hanya 120 kW. Dari sini Bapak dan Ibu sudah bisa melihat bagaimana stem resolution itu sudah sangat baik. Kita bisa melihat atom partikel-partikel dari gold yang diameternya itu kurang dari 1 nanometer. hanya saja Bapak dan Ibu ini adalah maksimum magnification yang bisa didapat pembesaran maksimum yang bisa kita dapat dari temp yang dioperasikan menggunakan tungsten dan juga dengan 120 kW. Maka kita untuk bisa melihat susunan atom dalam bentuk atom kolom maka harus ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama harus kita tingkatkan high tensionnya hingga mendapatkan mungkin sekitar 200 kW. Di sini kita sudah bisa melihat ini adalah contoh dari silikon 1-1 kosong sampel silikon yang saya tembak di bidang 1-1 kosong maka saya sudah bisa melihat masing-masing dari atom silikon seperti yang saya gambarkan di sini. Bapak dan Ibu. Hanya saja kita sudah ketahui dari literatur bahwa silikon apabila dia itu tegak lurus dengan bidang 1-1 kosong maka mestinya dia bisa menunjukkan fitur yang disebut sebagai dumbbells. Dumbbells itu adalah fitur dimana ada dua titik ada dua atom kolom yang saling berdekatan dalam satu atom kolom. Dan sayangnya kalau kita lihat di gambar yang tengah ini itu tidak kelihatan. Kita hanya bisa kita sudah bisa melihat atom kolom dari silikon tapi kita tidak bisa melihat dumbbellsnya. Nah apabila kita rubah temp tersebut tetap dari 200 kV tapi sekarang resourcesnya kita ganti dengan menggunakan field emission gun tidak dengan termionik lagi maka Bapak dan Ibu bisa lihat sekarang ya yang tadinya adalah satu kolom itu rupa dalam satu kolom itu ada dua atom. Ini yang disebut sebagai dumbbells Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa bayangkan bagaimana kalau dengan kemampuan kita bisa menggambarkan sedetail ini informasinya Bapak dan Ibu bisa mengeksplore propertis dari material Bapak Ibu dengan jauh lebih detail. Misalkan kalau Ibu dan Bapak mencoba melakukan substitusi maka akan kelihatan dari atom-atom mana yang sebetulnya ter substitusi atau kalau Bapak dan Ibu melakukan menganalisa apakah ada cacat dalam bentuk void misalkan dan kita bisa melihat itu semua dengan menggunakan spesial resolution yang seperti ini. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa pentingnya kita mendapatkan atau memiliki mikroskop memang bisa kita push sampai kepada kemampuan maksimal seperti ini kita bisa mendapatkan informasi yang lebih detail. Dan satu hal yang perlu saya tekankan di sini Bapak Ibu gambar yang sebelah kanan ini itu sebetulnya walaupun spesial resolutionnya lebih tinggi daripada gambar yang di tengah ini dia diambil dengan pembesaran yang lebih kecil dibandingkan dengan gambar yang di sebelah yang di tengah ini. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa sebetulnya dalam teknik pengukuran dengan temp resolusi itu lebih dominan lebih penting dibandingkan hanya sekedar pembesaran saja. Nah sebagai tambahan Bapak Ibu ini masih gambar silicon yang sama tadi saya katakan bahwa sudah kita berhasil menggunakan fleet emission gun dengan menggunakan high tension 200 kita bisa mendapatkan gambar dari dumbbells silicon tetapi kita juga tetap bisa improve Bapak dan Ibu kualitas gambarnya dengan mempergunakan software dan suatu sistem yang baik adalah ketika sistem itu tidak hanya bisa menghasilkan memiliki hardware yang baik untuk menghasilkan gambar yang baik tetapi juga harus didukung dengan support software yang juga baik pula maka Bapak Ibu bisa lihat dengan suatu teknik pengukuran yang ada dalam sistem kami disini disebut dengan DCFI dan saya akan bahas teknik ini nanti dalam pertemuan kita pada keesokan hari kita bisa lihat bagaimana sekarang kualitas dari dumbbells silicon itu terimprove secara signifikan dibandingkan dengan gambar yang sebelah kiri ini disini kita bisa melihat masing-masing dari atom silicon dumbbells tadi seperti ini baik Bapak dan Ibu itu adalah pendahuluan terkait dengan pentingnya transmission elektron mikroskop apa yang bisa kita dapat dari transmission mikroskop secara umum jadi mudah-mudahan dari pendahuluan ini saya bisa berikan penambahan informasi kepada Bapak dan Ibu bahwa untuk menghasil bahwa TEM itu pada dasarnya tidak hanya sekedar kita bisa pergunakan untuk menghasilkan gambar yang lebih besar ataupun informasi struktur tetapi kita bisa eksplor dia untuk mendapatkan analisa lebih detail terkait dengan chemical analysis ataupun juga dengan bonding information dan itu semua tetapi membutuhkan memang TEM mikroskop elektron yang powerful yang dilengkapi misalnya dalam salah satunya adalah elektron sources yang dalam bentuk fleet emission gun sebelum saya melanjutkan ke sub-bub berikutnya mungkin disini ada yang Bapak dan Ibu ingin diskusikan atau tanyakan saya persilahkan belum ada Pak Yusuf sepertinya belum ada Pak mungkin masih baru banyak yang bergabung ini juga baik kalau gitu saya lanjutkan saja Pak Yusuf ya oke baik Bapak dan Ibu sekarang kita masuk setelah kita mengenal transmission elektron mikroskop itu apa secara garis besar dan juga faktor apa yang sangat kita butuhkan untuk bisa mengoptimalisasikan timing kita miliki sekarang saya masuk ke dalam pembahasan lanjutan terkait dengan teknik-teknik pengukuran apa yang sebetulnya bisa kita pergunakan untuk menghasilkan data-data yang kita butuhkan seperti tadi saya sudah singgung dengan pembahasan saya dengan Pak Yusuf sebelumnya bahwa sebetulnya transmission elektron mikroskop ini di tempat dulu saya ngambil studi itu merupakan suatu mata kuliah tersendiri yang diselesaikan dalam satu tahun jadi dua semester jadi ataskan itu saya mohon maaf pada kesempatan ini kalau tidak bisa membahas secara detail terkait dengan masing-masing teknik pengukurannya tapi mudah-mudahan pembahasan saya secara pendahuluan ini secara sekilas bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu dan kalau nanti memang dibutuhkan penjelasan yang lebih detail kita bisa arrange waktu pertemuan berikutnya nah jadi Bapak dan Ibu pada kesempatan ini terkait dengan teknik dan pengukuran yang ada dalam TEM yang akan saya bahas saya akan fokus hanya untuk beberapa saja yaitu pertama saya akan bahas terkait nanti di fraksi lalu saya bahas terkait dengan imaging untuk konfesional bright and dark blue imaging saya akan bahas nanti dengan high resolution TM saya juga akan tunjukkan beberapa contoh terkait dengan STEM nanti juga terkait dengan analisa kimia dengan EDX dan EELS dan terakhir saya akan bahas terkait dengan 3D imaging atau tomografi nah sebelum saya masuk ke masing-masing teknik tadi izinkan saya untuk membahas diagram yang saya tampilkan di sebelah kanan ini ini diagram sangat penting Bapak dan Ibu dan ini akan akan sering muncul nanti dalam slide-slide saya baik hari ini ataupun dalam 2 hari ke depan karena diagram inilah yang akan menjelaskan kepada kita apa yang sebut terjadi ketika elektron itu mengenai sampel di TEM karena dari proses interaksi inilah kita bisa mempergunakan sinyal-sinyal yang dihasilkan untuk proses pengukuran yang akan kita lakukan jadi ketika ada elektron yang dihasilkan oleh high tension dengan high tension electron beam disini dia akan mengenai sampel kita nah nanti elektron tersebut akan mengalami interaksi ada yang diserap sebagai absorb electron ada yang nanti akan menghasilkan electron whole pairs nah sisanya yang tidak itu akan terpantulkan kembali dan Anda juga sebagian akan diteruskan nah sinyal-sinyal yang nanti dihasilkan baik yang oleh elektron yang terpantulkan kembali ataupun yang diteruskan itu bisa kita manfaatkan sinyal tersebut untuk analisa kita untuk pengukuran kita kita bisa gunakan dia sebagai penghasil gambar seperti yang sudah ada di SEM BSI dengan juga SI di time kita juga bisa melakukan hal yang sama atau kalau dia dalam bentuk karakteristik X-rays kita bisa gunakan dia untuk analisa kimia seperti IDX yang kita juga akan bahas nantinya tetapi buat elektron-elektron yang sudah mengenai sampel dan diteruskan itu akan ada dua kemungkinan yang terjadi elektron tersebut akan tembus langsung tanpa terdifraksi oleh sampel kita yang kita sebut sebagai direct beam atau dia akan terdifraksi ketika dia terdifraksi maka kita bisa gunakan kedua elektron ini baik elektron langsung maupun terdifraksi secara elastik itu untuk menghasilkan gambar sebetulnya seluruh gambar baik dalam bentuk pola difraksi ataupun gambar tem itu semua dihasilkan dari memanfaatkan dua sinyal ini ada sinyal tambahan yang nanti akan kita bahas juga yaitu apabila elektron tersebut selain dia terdifraksi tapi dia juga akan kehilangan sebagian energinya ketika elektron elektron tersebut kehilangan energi dan kita bisa memanfaatkan untuk menganalisa kimia dengan menggunakan elektron yang kehilangan energi tadi teknik ini yang disebut sebagai IELS yang akan saya bahas nanti juga dalam pertemuan hari ini dan juga besok saya akan mulai sekarang Bapak Ibu dengan difraksi difraksi ini paling mudah untuk cara memahaminya adalah dengan kita membandingkan dengan X-ray karena pada prinsipnya kurang lebih sama dari segi apa yang akan kita dapat informasinya tentu saja dalam tabel yang saya tunjukkan di sebelah kiri ini saya coba membandingkan tiga hal utama yang bisa kita bandingkan antara X-ray dengan X-ray diffraction dengan elektron diffraction lalu saya juga tampilkan di bagian sebelah kanan bagian kanan atas adalah kurva XRD yang kita semua sudah kenal terutama Bapak Ibu yang sudah sangat sering menggunakan XRD dan bagian bawah ini adalah pola difraksi yang dihasilkan oleh TEM yang pertama Bapak dan Ibu perbedaan yang bisa kita lihat antara X-ray dengan elektron diffraction adalah cara menganalisanya untuk X-ray kita sudah ketahui bersama bahwa kita bisa melihat posisi dari puncak yang dihasilkan dan juga intensitasnya untuk kita menganalisa fase-fase yang ada ataupun segala informasi yang bisa kita ambil dari pola difraksi XRD tetapi untuk elektron dikarenakan ketika elektron itu mengenai sampel kita lalu dia menembus sampel kita ter-transmisikan oleh sampel maka ada proses kinematik sama dinamik yang terjadi sehingga tidak memungkinkan buat kita untuk menganalisa intensitas yang dihasilkan secara langsung ada beberapa pihak grup riset yang berusaha untuk menganalisa intensitas yang dihasilkan dalam elektron diffraction tetapi tingkat keakuratannya masih kurang baik oleh karena itu analisa yang biasa kita lakukan dalam pola-pola diffraction itu hanya dalam bentuk posisinya jadi dalam hal ini kalau misalnya kita lihat gambar yang di bawah di sini ya Bapak Ibu maka cara kita menganalisa pola diffraction dari elektron itu hanya dengan yang pertama hanya kita tinggal ukur jarak antara masing-masing refleksi ini dengan pusat dari pola diffraction nanti jarak inilah yang kita bisa ukur dan kita hitung lalu kita beningkan dengan database yang kurang lebih proses pengbandingannya sama seperti XRD tapi kalau XRD kan selain kita lihat posisi dari puncak ini maka intensitas ini juga memberikan informasi tambahan dalam diffraction elektron itu tidak terjadi seperti itu kita hanya cukup mengukur jarak antara masing-masing refleksi dengan pusat dari pola diffraction hal yang sama kalau misalnya pola diffraction dalam bentuk ring seperti ini kita tinggal ukur radiusnya saja lalu perbedaan yang kedua adalah apabila kita ingin menganalisa single crystal dengan menggunakan XRD maka yang akan muncul apabila kita hanya menggunakan satu panjang gelombang itu adalah puncak-puncak yang dihasilkan oleh bidang crystal yang serupa dalam ini contohnya ada bidang 004 006 dan 008 yang pada dasar itu adalah bidang dari 001 kalau kita ingin mendapatkan pola diffraction atau puncak-puncak dari bidang-bidang yang lain maka kita harus menggunakan multi wavelength tetapi kalau di elektron hal itu tidak perlu kita lakukan Bapak dan Ibu disini kita akan bisa lihat ini adalah pola diffraction dari single crystal silicon dan kita bisa lihat bahwa masing-masing dari refleksi yang dihasilkan itu merepresentasikan bidang-bidang kristal tertentu jadi disini sangat mudah kita benar-benar bisa apa namanya mendapatkan informasi bidang kristal secara jelas dan detil untuk suatu single kristal tanpa harus kita menggunakan panjang gelombang yang berbeda yang ketiga terkait dengan akusisinya waktu akusisinya kita sudah kenal kalau di XRD waktu akusisinya untuk menghasilkan satu hasil dari diffraction ini bisa dalam hitungan menit bahkan sampai jam tergantung dari tingkat keletiannya tapi apabila kita menggunakan diffraction elektron maka itu semua bisa dilakukan dalam waktu kurang dari satu detik dan di bawah ini saya tampilkan juga beberapa faktor-faktor yang perlu kita pahami dari diffraction elektron dimana elektron itu memiliki panjang gelombang yang jauh lebih pendek daripada X-ray artinya kita bisa menganalisa informasi-informasi yang jauh lebih detail dibandingkan dengan X-ray lalu elektron itu dia terskater lebih kuat dibandingkan X-ray dan yang terakhir dengan elektron pada tem terutama pada stem itu kita bisa dengan mudah kita atur posisi daerah mana yang mau kita arahkan untuk menghasilkan analisa dan menggunakan elektron beam saya akan berikan contoh nanti dalam slide berikutnya sebelum saya lupa di sini yang bagian bawah ini Bapak dan Ibu adalah suatu pola difraksi dari yang biasanya sering kita terima ya Bapak Ibu yang sebelah kiri ini adalah contoh dari pola difraksi apabila sampel kita dalam bentuk single crystal Bapak Ibu bisa lihat ciri khasnya adalah dia bentuknya dari refleksi yang bentuknya titik-titik yang mereka saling simetris jadi jarak dari sini dan dari sini itu akan sama jarak yang ini dengan yang ini juga akan sama maaf salah yang di sini nah ini ciri khas dari apabila pola difraksinya itu diambil dari sampel yang single crystal sedangkan yang di tengah ini adalah contoh pola difraksi apabila difraksi itu dihasilkan oleh pola kristal bentuknya tidak lagi berupa dalam spot-spot titik seperti ini melainkan sedang berbentuk dalam lingkaran-lingkaran sebaliknya ini adalah pola difraksi apabila sampel kita bersifat amof kita tidak akan melihat refleksi dalam bentuk titik atau dalam lingkaran tapi kita akan dapatkan lingkaran-lingkaran yang melebar yang kita istilahkan sebagai diffuse ring sampai sejauh ini yang paling mudah untuk kita analisa fasanya itu adalah apabila pola difraksi dalam bentuk single crystal ataupun polycrystalline amofus itu bisa kita analisa fasanya tapi tidak semudah apabila kita memiliki single ataupun polycrystalline sampel ini contoh dari beberapa jenis difraksi elektron yang biasa kita bisa kita lakukan di TEM Bapak Ibu pada dasarnya biasanya saya yakin sampai saat ini yang paling sering kita pergunakan adalah yang kita sebut sebagai selective area electron diffraction yang contoh pola difraksi sudah saya contohkan di slide sebelumnya ini memang sangat umum dan hampir semua TEM bisa melakukan ini dan cara menghasilkan gambarnya itu sangat mudah yang kita perlu lakukan cukup mempergunakan selective area aperture dengan aperture inilah kita tentukan daerah mana yang mau kita ambil kita tembak dan menghasilkan pola difraksi dari situlah kata-kata selective area itu muncul tetapi Bapak Ibu salah satu kelemahan dari SAD ini adalah ukuran daerah yang akan kita analisa itu artinya sangat tergantung dari ukuran dari aperture ini dari aperture untuk kita bisa memposisikan atau memilih daerahnya di TEM yang pada umumnya ukuran itu bervariasi tapi anggaplah yang paling kecil itu hanya bisa menganalisa atau menghasilkan pola difraksi dari daerah dengan ukuran 250 nanometer artinya kalau Bapak dan Ibu punya nanopartikel yang ukuran partikelnya rata-rata 50 nanometer maka Bapak dan Ibu tidak bisa mendapatkan pola difraksi dari single partikel yang 50 nanometer itu maka akan ada sekumpulan partikel selama radiusnya itu diameternya kurang lebih 250 nanometer untuk itu kalau Bapak dan Ibu memang berkecimpung di nanoteknologi dan memang benar-benar ingin mendapatkan hasil analisa pola difraksi dari daerah-daerah yang ukuran yang lebih kecil maka tidak ada cara lain Bapak dan Ibu mesti pergunakan teknik yang berikutnya yang kita sebut sebagai convergence beam electron diffraction atau SIBET dengan teknik ini kita bisa menghasilkan pola difraksi yang untuk daerah yang lebih kecil hingga sampai 50 nanometer tetapi kadangkala dengan teknologi perkembangan teknologi saat ini 50 nanometer itu sudah termasuk besar untuk teknologi nano banyak kita sudah berhasil menghasilkan nanopartikel dengan ukuran 1 sampai 2 nanometer sayangnya SIBET juga tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut maka muncullah teknologi tambahan yang disebut sebagai nano beam electron diffraction atau NBAD dimana dengan nano beam electron diffraction ini kita benar-benar bisa menganalisa partikel-partikel yang ukurannya kurang dari 1 nanometer untuk menghasilkan pola difraksinya ingat Bapak Ibu kenapa pola difraksi ini penting karena pola difraksi adalah satu teknik pengukuran dimana kita bisa menghasilkan informasi terkait dengan struktur sampel kita jadi kalau memang struktur partikel kita itu ukurannya kecil-kecil maka kita butuh suatu teknik yang kita bisa mendapatkan pola difraksi dari daerah yang kecil tersebut itulah pentingnya kita bisa memiliki berbagai jenis teknologi difraksi di sana saya berikan contoh di sini bagaimana pola difraksi SIBET itu terlihat ini sebelah kiri Bapak Ibu adalah contoh dari SAD pattern dari silicon 1-1-1 ini adalah biasanya pola difraksi yang sudah awam sudah sering kita temukan dari TEM di sini adalah pola difraksi dari SIBET kita bisa lihat bentuknya kurang lebih menunjukkan pola yang sama jadi kalau SI 1-1-1 itu memang bentuknya dia akan ada heksagonal seperti ini dan SIBET juga akan menghasilkan yang sama hanya saja kalau kita lihat lebih detail Bapak dan Ibu di pola SIBET ini bentuknya tidak lagi berupa sebagai spot melainkan sudah bentuk DIS sebagai lingkaran dan kalau Bapak Ibu lihat dengan teliti di dalam lingkaran ini ada pola-pola tambahan nah pola-pola tambahan ini Bapak dan Ibu yang sangat penting jadi dengan SIBET tidak hanya kita bisa mendapatkan pola difraksi dari daerah yang lebih kecil sehingga sampai 50 nanometer tetapi dengan menganalisa pola-pola difraksi ini kita bisa mendapatkan informasi tambahan contohnya kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan latest strain measurements jadi kalau Bapak dan Ibu biasa melakukan analisa internal stress menggunakan XRD dengan XRD kita dapatkan pengukuran internal stress dengan akurat dengan mengukur pegeseran dari puncak difraksi kita tetapi kita tidak bisa melihatkan dari mana di daerah manakah sebetulnya internal stress itu berada jadi kalau saya dulu pernah melakukan analisa dengan baja yang hasil saya ingin mengukur internal stress dari sambungan baja yang saya las maka saya hanya bisa tahu di daerah lasan saya asumsikan di daerah lasan karena ada heat effect zone tadi itu akan muncul internal stress di sana tetapi saya tidak bisa membandingkan dan mendapatkan data yang secara visual menggunakan si bed ini saya bisa lihat dari daerah bentuknya seperti apa memang setelah hasil pengukuran menunjukkan internal stress itu berbeda dengan daerah yang tidak terkena dengan pengaruh dari panas pengelasan tadi ini adalah informasi tambahan Bapak dan Ibu yang bisa kita dapatkan secara lebih apabila kita menggunakan si bed dibandingkan dengan SAD selanjutnya ada nano beam electron diffraction atau NBAD jadi saya sebutkan keunggulan dari NBAD ini dia bahkan bisa lebih mengzoom daerah lebih kecil lagi dibandingkan 50 nanometer hingga sampai 1 di bawah 1 nanometer contohnya adalah seperti ini Bapak Ibu ini adalah nanopartikel dari Fe3O4 atau magnetite magnetite ini kita bisa lihat dari ukuran yang 20 nanometer ini sebetulnya ini merupakan gabungan jadi terkumpul partikel-partikel ini terkumpul menjadi suatu partikel yang ukurannya lebih dari 20 nanometer dengan menggunakan teknik nano beam electron diffraction ini kita bisa mendapatkan diffraction dari masing-masing daerah sebagai contohnya dari daerah kotak ini kalau saya perbesar saya bisa mendapatkan pola diffraction dari daerah yang warna kuning yang saya tandakan kuning di sini pola diffraction seperti ini dari partikel lain yang berwarna biru saya dapatkan pola diffraction seperti ini dari yang warna hijau juga seperti ini dan warna oranye seperti ini dari sini Bapak dan Ibu kita bisa mengidentifikasi apakah partikel kita dari daerah yang warna kuning ini apakah benar Fe3O4 atau jangan-jangan dia Fe2O3 atau jangan-jangan dia adalah Fe semua itu kita bisa analisa secara detil dengan tingkat kekelitian hingga sampai nanometer seperti ini juga dengan menggunakan teknik diffraksi yang kita sebut sebagai nanobim electron diffraction baik dari sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan baik saya lanjutkan teknik teknik yang berikutnya yang merupakan tambahan dari diffraksi elektron itu adalah disebut dengan bright and dark fit imaging formation jadi ini pada prinsipnya adalah proses penghasilan gambar jadi kalau kita biasa nge-temp tadi kita kita punya sampel yang kita bawa ke-temp biasanya kita minta gambar temnya sama gambar pola diffraksinya sekarang kita bahas gambar temnya gambar tem itu pada dasar ada dua jenis secara konvensional yang saya sebut yang kita sebut sebagai bright field atau gambar terang dan dark field atau gambar gelap ciri khasnya gampang bisa kita lihat dengan jelas dari pemamparan di sini kalau bright field ciri khasnya adalah gambar relatif terang dibandingkan dengan gambar gelap di sini tapi sebetulnya Bapak Ibu mayoritas yang kita minta kepada operator maaf ataupun kepada ketika kita mengirimkan sampel kita itu adalah terbatas dari bright field image jadi kita akan dapatkan gambar-gambar tem dalam modus gambar terang untuk berbagai jenis pembesaran sebetulnya Bapak Ibu kita bisa eksplor tem tersebut dengan menghasilkan gambar dark field gambar dark field ini lebih powerful dibandingkan gambar bright field kenapa? karena dengan dark field kita bisa memetakan apabila sampel kita itu terdiri dari multi 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 grain butiran-butiran yang orientasi berbeda-beda dan kita bisa memetakan orientasi dari grain-grain tersebut itu berdasarkan bidang kristalnya dengan menggunakan teknik mengukuran dark field tadi contohnya di sini Bapak dan Ibu ada sampel dari tin film ini salah satu fasa yang sekitar 10 tahun lalu masih termasuk fasa yang baru max phase jadi gambar bright fieldnya menunjukkan gambar seperti ini dan terlihat memang sekilas dia terdiri dari tin film ini berhasil ditumbuhkan menghasilkan kolumnar grain-grainnya dalam bentuk kolumnar di sini berbentuk kolom lalu ketika kita ambil pola difraksinya kita dapatkan pola difraksi gambarnya seperti ini ada lingkaran-lingkaran seperti yang tadi saya sudah gambarkan sebagai polikristal kalau misalnya saya pilih refleksi khusus dari lingkaran yang pertama di sini Bapak Ibu yang saya tandai dengan warna lingkaran merah ini maka tampilan dari dark field bentuknya akan seperti ini apa informasi yang saya dapat di sini Bapak Ibu bahwa semua daerah yang warnanya terang daerah ini daerah ini daerah ini dan daerah ini ini adalah daerah-daerah dari grain yang memiliki orientasi yang sama Bapak dan Ibu kalau saya sudah berhasil menganalisa pola difraksi ini dan saya tahu bahwa daerah yang bentuknya lingkaran ini adalah dari bidang 1-1 kosong misalkan maka saya bisa tulis dalam paper saya bahwa mayoritas dari sampel tin film saya itu orientasi grainnya menunjukkan bidang 1-1 kosong seperti itu itu lebih powerful kalau bright field kita hanya bisa melihat bagaimana morfologinya bagaimana apa namanya ukurannya tapi dengan dark field kita bisa dapatkan informasi lebih kuantitatif dalam bentuk bagaimana orientasi dari orientasi dari grain-grain yang kita miliki contoh lain Bapak Ibu misalkan saya punya sampel aluminium alloys disini dengan penambahan 6,35% berat dari magnesium maka tampilan bright fieldnya bentuknya seperti ini Bapak Ibu jadi matrixnya dari aluminium alloys selalu kita miliki precipitates eta dan kita dapatkan gambarnya dalam bentuk yang warna partika-partika berwarna gelap ini kalau saya ambil pola difraksi dari daerah ini saya akan dapatkan pola difraksi agak kompleks saya dapatkan pola difraksi yang terdiri dari atau bersumber dari matrix yang saya tandai dengan lingkaran berwarna merah ini dan juga ada refleksi-refleksi tambahan yang lebih kecil yang saya tandai dengan warna lingkaran dan warna hijau disini nah ini menunjukkan bahwa lingkaran berwarna merah itu merupakan refleksi-refleksi yang dihasilkan oleh matrix sedangkan yang berwarna hijau ini dihasilkan oleh precipitates nah kurang lebih informasi ini juga kita dapat ketika kita menganalisa XRD karena di XRD kita bisa dapat seandainya fasa yang kita miliki lebih dari dua dari pola difraksi kita dapatkan kita bisa identifikasikan sebagian refleksi sebagian peak itu dimiliki oleh matrix bagian picking line dimiliki oleh precipitates tetapi masalahannya di XRD berhenti di situ saja tetapi dengan temp seandainya saya letakkan aperture saya saya ingin bikin bright dark field image dari daerah yang saya tandain ini dari bagian dari precipitates maka saya akan dapatkan gambar seperti ini Bapak Ibu artinya apa saya bisa memvisualisasikan dalam paper saya bahwa sampel saya dari matrix yang ada precipitates lalu precipitates distribusinya seperti ini yang saya tampilkan dalam bentuk dark field lalu bisa saya tambahkan kalau saya tahu dengan analisa saya tahu bahwa daerah sini adalah bidangnya 002 maka saya bisa bilang bahwa precipitasi ini mayoritas terorientasi di bidang kristal 002 ini suatu parofol dari dark field imaging jadi saya sangat mengharapkan ataupun apa ya mudah-mudahan ke depannya buat Bapak Ibu yang selama ini mungkin hanya menginalisa term hanya dalam bentuk bright field dan difraksi elektron saja mudah-mudahan bisa mengeksplor lebih menggunakan dark field imaging seperti yang tadi saya sudah sampaikan baik Bapak dan Ibu sebelum saya lanjut ke topik yang berikutnya apakah ada pertanyaan sampai di sini bisa lanjut lagi aja Pak oke baik tapi suara saya jelas kan ya Pak Yusuf ya jelas Pak baik selanjutnya Bapak dan Ibu kita masuk ke teknik pengukuran berikutnya jadi setelah kita dapetin gambar difraksi lalu kita dapatkan gambar bright and dark field itu semua sebetulnya adalah yang biasanya kita sebut teknik pengukuran konvensional karena kita cuma melihat pembesaran kita lihat elektro struktur tadi seperti saya bilang di depan kan sekarang kita improve sedikit kita lebih jauh lagi bahwa tem ini dari segi pembesaran dan resolusinya itu bisa menghasilkan gambar hingga sampai kesusunan atom disini adalah contohnya bisa kita lihat disini adalah high resolution image dari cobalt-cobalt oxide nanopartikel gambar sebelah kiri ini adalah gambar nanopartikel yang biasanya sudah kita bisa lihat dengan gambar dari TEM normal disini kita bisa lihat bahwa partikel-partikel dari cobalt itu cobalt-cobalt oxide nanopartikel itu terdistribusi dengan ukuran kurang lebih antara 100 nanometer maksimalnya yang paling besar ini dengan ukuran rata-rata antara 10 sampai 20 nanometer bahkan ada yang ukurannya sekitar 1 sampai 2 nanometer kalau kita zoom daerah yang kecil-kecil ini kita bisa dapetin gambar seperti ini inilah yang disebut sebagai gambar high resolution TEM atau kalau di Indonesia sering juga disebut sebagai latest image karena memang yang kita lihat adalah bidang gambar-gambar dari bidangnya atau latestnya tetapi Bapak dan Ibu yang perlu saya tekankan disini sebetulnya adalah satu hal bahwa yang disebut dengan high resolution image yang sebenarnya seandainya Bapak dan Ibu benar-benar bisa melihat atom kolom yang terdistribusi secara dua dimensi Bapak Ibu saya coba gambarkan ya Bapak Ibu saya garis tarik disini dan saya tarik garis yang disini maka apa yang Bapak Ibu lihat saya bisa mendeteksi pengaturan atom-atom dari kobalt-kobalt nolokside ini dalam bentuk dua dimensi saya bisa dapatkan daerah keteraturan yang kesini bentar saya ganti saya bisa dapat pengaturan yang ke arah kesini dan juga dapat daerah kesini ini adalah syarat khusus syarat utama kalau kita pengen menghasilkan gambar high resolution yang baik mayoritas yang biasanya kita dapat kalau di Indonesia adalah gambar seperti ini yang di bagian bawah jadi kita hanya dapat ke apa ya dapat keteraturan dalam satu daerah saja ya hanya kesini saja tapi tidak ke arah yang berlawanan nah ini biasanya disebutkan oleh dua hal Bapak Ibu yang paling utama adalah karena sampel kita itu terlalu tebal terlalu tebal sehingga dia tidak bisa meresolve yang tadi saya sudah sebutkan adanya dua atom yang berdekatan tadi atau yang kedua permasalahannya karena kristal yang kita mau analisa itu tidak berada dalam zone eksisnya jadi Bapak dan Ibu bisa cek sebetulnya ketika ingin menganalisa untuk mendapatkan hasil dua dimensi seperti ini seandainya kita dapatkan pola difraksinya sudah bentuk sebagai single kristal seperti ini ini disebut sebagai bahwa sampel kita sudah berada dalam zone eksis ini sebagai tambahan informasi untuk Bapak dan Ibu baik sekarang kita masuk ke scanning transmission electron microscopy scanning TM tadi saya sebutkan di depan merupakan suatu teknik yang bisa mengeksplore kegunaan dari TEM dari namanya scanning itu pada dasar memang kita mengaplikasikan teknik scanning yang ada dalam SEM kita di TM jadi kita tahu kalau di SEM yang kita lakukan adalah kita menggunakan BIM yang kita fokus seperti di sini bentuknya fokus lalu kita scan di seluruh permukaan sampel kita seperti itu kalau di SEM hal yang sama kita lakukan di TEM Bapak dan Ibu tetapi yang bedanya sekarang kalau di SEM sinyal yang kita dapat itu ditangkap setelah elektron tersebut terkembalikan terpantul kembali setelah menggunakan permukaan tetapi kalau di TEM itu kita deteksi elektron-elektron yang sudah terpantulkan nanti kita bisa deteksi dalam bentuk IDX analisa kimia tetapi mayoritas buat pengambilan gambar itu kita ambil dari elektron-elektron yang sudah menembus sampel kita maka kita bisa dapatkan gambar seperti ini selanjutnya kita juga bisa pergunakan elektron-elektron yang tadi sudah tertembus pada sampel kita tertasmisikan pada sampel kita untuk analisa kimia berikutnya kita sebut sebagai ELS tadi yang nanti saya akan bahas juga lebih detail besok hari nah keunggulan dari STEM Bapak dan Ibu kalau kita lihat dari tulisan yang saya paparkan di sini yang pertama adalah keunggulannya dia bisa menghasilkan kita bisa menangkap gambar dalam bentuk informasi dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk data secara data kimia secara bersamaan tadi saya katakan bayangkan saya tinggal meng-point out saya tampilkan hanya dalam satu daerah saja lalu nanti saya akan bisa dapatkan informasi dalam bentuk gambar dan cat yang bersama saya dapatkan informasi kimianya jadi dari gambar ini saya dapatkan unsur kimianya apa saja dan itu kita bisa lakukan dengan STEM tidak dengan TEM untuk ukuran resolusi yang setinggi ini dengan TEM kita tidak bisa mendapatkan ukuran dengan resolusi setinggi ini lalu yang berikutnya yang paling penting juga yang saya ingin tampilkan disini adalah kemudahan untuk menginterpretasi data yang kita dapat jadi kita sangat mudah menginterpretasi gambar yang kita tampilkan jauh lebih mudah dibandingkan gambar dari yang kita hasilkan dengan TEM bagaimana itu bisa terjadi saya tunjukkan di slide berikut ini ini Bapak dan Ibu adalah contoh dari gambar TEM dari sampel sampel TEM yang diambil dengan menggunakan STEM dari detektor yang berbeda jadi dalam STEM itu Bapak dan Ibu kita memiliki banyak sekali detektor yang bisa kita pergunakan untuk menghasilkan gambar ada tiga minimal yang paling sering yang paling umum ada yang disebut sebagai detektor HADF ADF dan BF saya jelaskan satu persatu HADF itu singkatan dari High Angle Angular Dark Field atau dalam bahasa kitanya adalah seluruh elektron yang memiliki terdifraksi secara secara jauh dari BIM utama itu kita deteksi dengan menggunakan detektor HADF di sini semua gambar-gambar HADF Bapak dan Ibu memiliki ciri khas dia kontras yang dihasilkan itu berdasarkan dari chemical kontras seperti gambar dari BSE di SEM di BSE di SEM kita tahu kan Bapak Ibu kalau kita punya sampel NIO maka nanti NI itu untuk grain yang partikel yang diisi NI dia akan lebih terang daripada yang O karena nickel itu dia memiliki nomor atom yang lebih besar daripada oxygen sama dengan HADF maka saya bisa bilang Bapak Ibu dari gambar yang saya silangin ini grain yang saya silangi dengan grain yang saya lingkari di sini maka grain yang saya silang di sini dia memiliki unsur yang nomor atomnya lebih tinggi lebih besar daripada yang diarah sini misalnya Bapak Ibu punya sampel Fe2 kembali saya contohkan iron oxide Fe3O4 bisa jadi sampel Bapak itu tidak homogen maka masih ada Fe-nya di sana dari Fe3O4 atau dua fasa ada Fe3O4 dengan Fe2O3 maka dari kita bisa melihat langsung maka daerah yang memiliki lebih banyak Fe-nya itu akan terdampak lebih terang dibandingkan daerah yang lebih gelap semudah itu kita bisa menginterpretasi gambar dari stem HDF selanjutnya Bapak Ibu stem juga dilengkapi dengan detektor ADF di detektor ADF ini kontras itu lebih dihasilkan dari diffraction contrast istilahnya apa itu diffraction contrast kontras yang dihasilkan oleh orientasi kristal jadi kalau saya tambahkan kembali mohon maaf di sampel HDF kita tahu bahwa dari daerah grain yang saya silangi ini dia memiliki unsur yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang saya lingkari di sini maka sebagai informasi tambahan dari detektor ADF yang ada dalam satu paket dalam satu stem biasanya kita bisa berikan tambahan bahwa selain dia memiliki unsur yang lebih berat maka daerahnya yang daerah silang ini dia itu jauh dari bidang kristal yang kita harapkan sebaliknya daerah yang saya lingkari di bawah ini dia sudah hampir mendekati orientasi bidang kristal yang kita harapkan atau sudah terorientasi di zone axis yang kita inginkan misalkan 110 ataupun 100 seperti itu jadi Bapak dan Ibu bisa langsung lihat ya dalam satu kali pengambilan gambar ini dalam satu pengambilan gambar Bapak Ibu kita akan dapatkan informasi secara kualitatif bahwa grain yang ini memiliki unsur lebih berat dan dia juga orientasi kristalnya jauh lebih jauh dibandingkan zone axis dibandingkan dengan grain yang di bawahnya bright field ini biasanya ditambahkan untuk menghasilkan gambar yang lebih lebih baik kualitasnya karena memang di sini kita bisa dapatkan gambar dari bright field yang jauh lebih baik dibandingkan dengan HDF dan ADF tidak seperti itu saja Bapak dan Ibu di Z-contrast stem itu dia juga saya tadi katakan kontrastnya itu dihasilkan oleh unsur jadi kalau Bapak dan Ibu punya kasusnya di sini ada cadmium serium CDSE nanopartikel yang diletakkan di karbon film kalau Bapak dan Ibu memiliki nanopartikel seperti ini kita bisa lihat 20 nanometer artinya mungkin ukuran masing-masing nanopartikel ini sekitar 1-5 nanometer nah itu kalau Bapak dan Ibu analisa menggunakan TEM biasa TEM bright field maka gambar akan bentuk seperti ini kenapa? karena di TEM itu kontrastnya tidak tidak berdasarkan dari chemical contrast maka Bapak dan Ibu hanya melihat gambar yang bentuknya blur seperti ini makanya memang TEM bright field tidak terlalu cocok seandainya untuk dipakai untuk analisa model-model partikel seperti ini tetapi ketika Bapak dan Ibu menggunakan STEM HADF karena sekali lagi saya katakan CD dan SE itu merupakan elemen dengan nomor atom yang berat maka kita bisa melihat dengan jelas bagaimana nanopartikel tersebut terbentuk ketika dia diletakkan di atas karbon spotting film film selanjutnya kita juga bisa mengandalkan lebih jauh Bapak Ibu dengan menggunakan STEM HADF disini tadi ini adalah contoh kasus dari sampel keramik S-I-A-L-O-N kalau kita lihat dari gambar STEM HADF disini bahwa berdasarkan kontras sekali lagi apa yang bisa kita dapatkan bahwa ada sesuatu di antara ground boundary kenapa karena di ground boundary ini terlihat lebih terang daripada di daerah di groundnya di daerah sini lebih terang maka dengan menggabungkan HADF tadi STEM HADF dengan IDX yang bisa kita gunakan dalam bentuk tekniknya line scan metode dengan line scan kita coba bisa ambil line scan di antara ground boundary ini dan benar karena kita tahu bahwa di HADF yang elemen lebih berat akan menunjukkan warna lebih terang maka benar rupanya di ground boundary ini ada pengayaan ND disana yang menarik disini Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa ukuran antara daerah yang kita analisa ini sangat kecil kalau kita lihat disini adalah 100 nanometer mungkin ukurannya kurang dari 10 nanometer Bapak dan Ibu hanya dengan menggunakan high resolution STEM atau STEM lah kita bisa melakukan analisa kimia sampai sedetil ini kenapa? karena memang kita benar-benar bisa meningkatkan ukuran meningkatkan resolusi dari analisa kita apabila kita bekerja di modus STEM seperti saya sudah sebutkan di depan tadi berikutnya analisa berikutnya yang bisa kita gunakan dalam menggunakan TEM itu Bapak Ibu jangan khawatir saya akan bahas lebih detail untuk masing-masing teknik analisa ini untuk kesempatan esok hari ini hanya sebagai perkenalan saja yaitu dengan menggunakan electron energy loss spectroscopy atau disingkat sebagai IELTS disini kalau tadi IDS kita menggunakan elektron yang terpantulkan kembali dan kita tangkap sebagai detektor disini untuk yang IELTS kita memanfaatkan elektron yang dia setelah menembus sampel kita dia akan kehilangan sedikit energi makanya kita sebut sebagai inelastic scattering dan kata-kata dari energy loss itulah diambil disana apa yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu kita dapatkan bentuknya spektrum dan informasinya banyak yang bisa kita gali disana tapi sebagai salah satu contoh saja saya tampilkan pada kesempatan kali ini ini adalah contoh dari spektrum nickel oxide dan zirconium oxide dari untuk daerah dari daerah oksigennya dari puncak oksigen karena saya katakan masing-masing berdasarkan dari energi yang hilang menariknya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dengan IELTS saya bisa membedakan antara nickel oxide dengan zirconium oxide hanya dengan melihat dari spektrum yang saya hasilkan kalau Bapak dan Ibu lihat dari nickel oxide puncak dari oksigennya bagian sini puncak yang pertama yang ini dan puncak yang kedua yang di sini kalau kita bandingkan dengan puncak yang sama yang dimiliki oleh zirconium oxide bentuknya berbeda kan Bapak-Ibu jadi baik bentuknya dan juga posisinya dimana conical oxide dia lebih bergeser ke kanan nah dengan hanya membandingkan dua spektrum seperti ini Bapak dan Ibu kita sudah bisa mendeteksi fasa yang ada dalam sampel kita makanya IELTS ini juga seringkali disebut sebagai fingerprint ya suatu teknik yang bisa kita bergunakan untuk membedakan fasa secara langsung tanpa kita menganalisanya menggunakan teknik yang lebih rumit baik terakhir teknik yang terakhir terkait dengan 3D imaging atau tomografi ini teknik yang ada di berbagai peralatan yang lain seperti CT scan ya Bapak dan Ibu tapi kalau yang di TEM pada dasar yang kita inginkan adalah kita pingin dari objek yang tiga dimensi yang kita miliki misalkan adalah sampel lalu kita pingin menghasilkan gambar dalam bentuk tiga dimensi caranya gimana dengan kita mengambil set of rangkaian dari gambar-gambar dalam bentuk gambar dua dimensi yang biasa kita ambil dengan memiring dengan mentilt sampel kita memiringkan sampel kita dari plus 70 derajat sampai ke minus 70 derajat di TEM ya dengan perubahan tiltnya itu sekitar satu derajat sehingga kita bisa menghasilkan 141 gambar lalu nanti gambar-gambar ini akan kita proses sehingga akhirnya kita bisa dapatkan gambar visualisasi dalam bentuk tiga dimensi nah teknik tiga dimensi ini juga saya akan bahas besok ya Bapak Ibu tapi intinya adalah teknik ini sangat powerful kenapa walaupun kita bisa mendapatkan banyak informasi dari gambar TEM yang dalam bentuk dua dimensi karena sudah dipebesar ya kan sudah dipebesar kita dapat struktur tapi Bapak Ibu kadangkala gambar tiga dimensi tetap akan memberikan informasi lebih detil karena bisa jadi apa kita lihat dari dua dimensi kita tidak melihat dari sisi yang lain maka kita butuh tiga dimensi untuk bisa melakukan visualisasi lebih baik sebagai contoh saya akan tunjukkan disini ini adalah contoh dari zinc fosfor indium nanotube gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar dua dimensi dari stem HADF Bapak dan Ibu ingat tadi sekali lagi saya ulang stem HADF itu keunggulannya kita bisa langsung mengetahui distribusi elemen dari elemen yang kontras ketika ada daerah yang lebih terang maka kita bisa tahu bahwa di daerah situ pasti ada unsur-unsur yang lebih berat maka disini kita bisa lihat di daerah sini saya lihat gambarkan disini yang dia lebih terang dibandingkan daerah sini itu pasti di daerah sini akan ada unsur-unsur yang lebih berat dalam hal ini bisa jadi adalah zinc dan kita asumsikan seperti itu tetapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu ketika saya mencoba menganalisa nanotube ini dengan menggunakan 3D imaging menggunakan tomografi maka saya bisa dapatkan memang fosfor benar-benar zinc ada daerah yang seperti ini lalu indium tapi ketika saya rekonstruksi apa yang saya lihat di daerah atas ini Bapak Ibu rupanya masih ada zinc yang tadinya itu tidak terlihat disini karena dia ketutupan inilah pentingnya ketika kita bisa melakukan analisa dalam bentuk 3 dimensi dibandingkan hanya 2 dimensi saja saya akan bahas ini lebih detail insya Allah besok hari Bapak Ibu untuk khusus dalam topik 3 dimensi imaging baik Bapak dan Ibu sebelum saya lanjutkan ke sampel preparations apakah ada yang mau ditanyakan sampai disini silakan Bapak Ibu sebelum ke preparasi jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan atau ditulis ini ada salah satu pertanyaan dari Ibu Sri ya baik Pak saya bacakan saja disini izin bertanya Pak Riza pengalaman saya sebelumnya untuk meneliti adanya defect pada serbuk grafen hasil sintesis dengan HR-TEM dimana gambar yang diinginkan yaitu adanya susunan atom dengan pola heksagonal ada pun hasil SAED yang diperoleh yaitu amorpose namun pada gambar hanya terlihat tekukan dan kerutan apakah beda tegangan yang digunakan harus lebih dari 200 kevi untuk mendapatkan pola heksagonal pada gambar HR-TEM tersebut terima kasih itu yang dari Bu Sri Baik Terima kasih Bu Sri dengan Pak Yusuf izinkan saya kembali sedikit ke slide yang berikutnya nah disini eh bukan nah yang ini jadi Bu Sri tadi kurang lebih yang saya pahami bisa jadi kenapa Ibu tidak bisa mendapatkan pola di fraksi heksagonal seperti yang Ibu harapkan karena daerah yang Ibu analisa menggunakan di fraksi elektron itu daerahnya terampau besar dibandingkan dengan daerah yang semestinya Ibu inginkan maksud saya seperti ini jadi ini anggaplah walaupun ini bukan grafin ya Bu ya tapi asumsikan seperti ini maka biasanya yang Ibu analisa itu daerahnya adalah sebesar ini dari menggunakan SID tadi saya katakan karena kelemahan dari SID daerah yang dianalisa itu lebih besar padahal mungkin struktur grafin Ibu jauh lebih kecil daripada itu bisa jadi mungkin masih ukurannya 150-100 nanometer nah karena grafin Ibu itu letaknya adalah di carbon tin film dimana Ibu meletakkan partikelnya tadi maka yang Ibu akan dapatkan mayoritas pola di fraksi muncul itu adalah AMOF kenapa karena memang tempat dimana grafin Ibu itu diletakkan itu dia adalah masih AMOF dari carbon tin film itu menyebabkan kenapa pola di fraksi yang Ibu hasilkan bentuknya tidak berupa ring ataupun single kristal heksagonal seperti yang Ibu harapkan nah maka solusinya bisa memang yang pertama tentu saja itu yang pertama ya kemungkinannya kedua bisa jadi memang grafin Ibu itu sudah keburu hancur karena grafin itu termasuk material beam sensitif yang memang sangat susah untuk dianalisa apabila menggunakan 200 kV jadi harus untuk hati-hati pengambilan data itu diambil dengan 120 kV atau kalau bisa 80 kV lebih jauh karena memang grafin itu adalah beam sensitif sangat ketika sekali ditembak itu biasa dihancur yang tadi mungkin sudah masih kristal maka ketika kena elektron 200 kV dia sudah hancur menjadi bentuknya jadi amol maka saran saya pertama Ibu bisa mempergunakan teknik pengukuran yang pertama rendahkan high tension pastikan high tension itu hanya 80-120 setelah itu jangan pergunakan SID Ibu tapi pergunakanlah salah satu diantara tadi yang saya sudah sebutkan entah menggunakan CBET ataupun menggunakan NBAD dengan situ Ibu benar-benar bisa mempoint out dari satu partikel yang seandainya partikel itu sudah berada dalam zone axis maka Ibu akan mendapatkan pola difraksi segonal yang Ibu inginkan mungkin seperti itu Bu Sri jawaban saya mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ibu ada pertanyaan lain Bapak Pak Yusuf mungkin dari saya Pak silakan Pak jadi ada banyak customer pengguna mikroskop elektron yang bertanya dia ingin melihat hasil mapping intinya gitu ya melihat hasil mapping namun partikel itu sebenarnya sangat kecil jadi kalau pakai SAM dipaksakan itu hasilnya kurang optimal jadi mappingnya itu seakan-akan campur campur aduk kemudian nah ini solusinya bagaimana saya menyarankan dengan TEM sebelum masuk ke TEM ini kan bagaimana dia harus memahami itu supaya mendapatkan hasil mapping yang baik itu saja Pak baik pertanyaan bagus sekali Pak Yusuf memang betul tadi kita sudah sepakat dari awal bahwa memang kenapa kita membutuhkan TEM itu saja salah satu alasannya karena dengan TEM kita akan mendapatkan gambar atau performasi dengan pembesaran yang jauh lebih besar dibandingkan dari SAM dan lebih jauhnya lagi tidak hanya secara pembesaran tapi juga resolusi nah maka yang perlu kita ketahui Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kalau memang Bapak-Ibu memiliki sampel dalam bentuk nanopartikel yang ukurannya sangat kecil anggaplah seandainya kita sudah tahu menggunakan particle analyzer bahwa ukuran partikel kita di bawah 50 nanometer dan kita benar-benar ingin dan ada beberapa daerah secara statistik yang menunjukkan ukuran partikel di bawah 10 nanometer maka saya sangat menyarankan untuk sampel tersebut dan analisa menggunakan TEM kenapa karena dengan situ kita benar-benar bisa melihat distribusi tidak hanya partikel yang masih ukuran 50 nanometer melainkan juga yang ukuran kurang dari tersebut sekitar 10 sampai di bawah 10 nanometer nah metode yang perlu digunakan juga Pak Yusuf dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk analisa mapping seperti ini tidak ada cara lain kita harus menggunakan teknik disebut dengan scanning TM tadi kenapa karena untuk TEM TEM itu seandainya masih dalam modus TEM maka dia tidak memiliki fungsi scanning maka informasi yang nanti dalam bentuk IDX yang dihasilkan hanya dalam bentuk spektrum jadi Bapak dan Ibu hanya bisa memfokus BIM-nya tersebut dalam satu daerah tentu saja maka nanti hasilnya di reportnya itu dalam bentuk gambar TEM lalu di sampingnya cuma spektrum itu saja tapi kita tidak bisa melihat distribusi dari masing-masing daerah yang mau kita lihat tapi dengan menggunakan scanning TM perceive mirip prosesnya itu seperti SEM IDX IDX map di SEM karena kita tinggal men-scan seluruh daerahnya maka nanti kita akan dapat distribusi untuk masing-masing unsur yang ada dalam daerah scanning kita sekali lagi kelebihannya dengan scanning TM kita bisa mendapatkan informasi bahkan sampai ke partikel ukurannya jauh lebih kecil daripada 1 nanometer mungkin seperti itu Pak Yusuf mudah-mudahan jawab pertanyaan oke baik Pak terima kasih Pak ini mungkin supaya waktunya juga optimal nanti di preparasinya ini yang biasanya banyak kendala gitu biasanya oke Pak saya lanjutkan saja kalau gitu Pak Yusuf ya baik Bapak dan Ibu kita lanjutkan sekarang kita masuk ke sampel preparation sampel preparation ini betul seperti kata Pak Yusuf tadi banyak kendala dan ini merupakan juga salah satu sebetulnya alasan kenapa banyak sekali dari kita mungkin masih belum belum mau melakukan analisa karakteristasi material kita dengan menggunakan TEM karena memang preparasi sampel itu jauh lebih kompleks jauh lebih rumit dibandingkan dengan preparasi untuk analisa karakteristasi yang lain kenapa karena untuk TEM minimal ada dua pesaratan utama yang harus dipenuhi seandainya kita ingin menganalisa sampel kita menggunakan TEM saran yang pertama itu disebut bahwa ukuran dari sampel kita itu harus pas dengan ukuran dari holder yang kita gunakan sayangnya sampai saat ini TEM holder itu walaupun TEM itu banyak jenisnya produk produsennya juga banyak macam tapi mereka semua kompak semua kompak untuk membuat holder yang kurang lebih sama dari segi ukuran yaitu membutuhkan ukuran kurang lebih 3 mm secara diameter bentuknya disk lalu saratan yang kedua adalah karena dari segi namanya Transmission Electron Microscope maka kita mesti pastikan bahwa elektron yang kita kenakan kepada sampel kita itu harus bisa tembus sampel kita sebab kalau enggak yang kita lihat hanya gelap karena elektron itu bisa tembus maka persyaratan kedua sampel kita itu mesti dalam kondisi yang kita istilahkan sebagai elektron Transparent jadi kita dia mesti sangat tipis sampel tersebut maka ketebalan itu secara hitung-hitungan general itu adalah kurang dari 100 nanometer untuk benar-benar dia bisa ditembus oleh elektron cara untuk operasi sampel agar bisa memenuhi dua kriteria ini secara umum ada dua Bapak dan Ibu cara pertama adalah sebut dengan cara konvensional dan cara kedua yang agak sedikit modern saya mulai dari secara konvensional secara umum sampel yang bisa dianalisa itu banyak tapi disini saya tunjukkan hanya buat material science saja nanti saya akan coba bahas mungkin pada hari ketiga sekilas terkait dengan yang biologi tapi mohon maaf saya tidak bisa bicara detir karena saya memang backgroundnya dalam material science jadi untuk material science itu kurang lebih kita bisa bedakan sampel kita itu dalam dua bentuk yaitu adalah dalam bentuk powder atau fibers dan yang kedua dalam bentuk bulb kalau dalam bentuk powder relatif mudah sangat mudah kita cukup tinggal taburkan dalam tanda kutip taburkan powder tersebut dalam time grid tapi banyak tekniknya kalau bisa seandainya kita tahu bahwa sampel kita itu misalkan sangat mudah teragglomerasi maka sarannya adalah salah satu triknya jangan langsung ditaburkan di time grid tapi usahakan dilarutkan dahulu dengan semacam pelarut entah etanol kemudian usahakan juga kalau memungkinkan di disperse dengan menggunakan ultrasonic agar agar nanti yang teragglomerasi itu bisa terpecahkan barulah setelah itu kita drop menggunakan pipet ke time grid lalu kita biarkan dia mengering kalau bisa juga mungkin di bawah lampu agar semua etanol itu menguap baru setelah itu kita analisa menggunakan time relatif mudah untuk yang powder dan ini merupakan sangat umum terjadi tapi rata-rata kelemahannya itu adalah pertama mereka tidak sadar kalau sampelnya itu masih teragumerasi jadi ketika mereka segera langsung di drop ke time grid maka hasilnya pasti jelek karena semua partikel itu saling terpelukan kayak ini makanya kita butuh dia kita disperse dulu dan salah satu caranya dengan tadi saya sebutkan menggunakan etanol dan ultrasonic lalu yang kedua yang berikutnya bukan kesalahan tapi mungkin juga hal yang kita perhatikan untuk analisa powder kalau bisa kita menggunakan time grid yang memiliki karbon tin film di atasnya yang biasa kita sebut sebagai lazy jadi jangan menggunakan time grid yang tidak memiliki karbon kenapa? karena kalau time grid yang tidak memiliki karbon maka powder tadi itu akan menempel hanya di gridnya saja yang rata-rata mungkin terbuat dari copper ataupun nikel nah jeleknya kalau misalnya dia itu menempel di grid maka kalau Bapak Ibu melakukan analisa EDX di partikel tersebut maka sinyal dari grid itu akan sangat-sangat kuat menjawabkan sinyal-sinyal dihasilkan partikel Bapak Ibu itu akan tertutup akan terhalangi oleh grid tadi ya makanya kalau bisa saran saya benar-benar menggunakan time grid yang sudah memiliki karbon tin film di atasnya memang sih harganya relatif lebih mahal dibandingkan time yang biasa tetapi itu akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan cuma time grid yang menggunakan karbon tin film nah oke sekarang bagaimana kalau sampel kita itu bentuknya bulk nah ini yang bikin masalah kalau misalnya kita preparasi secara konvensional kenapa karena kalau dalam bentuk bulk bulk itu mungkin rata-rata berapa mungkin sekitar 1-2 cm kan yang kira-kira kita miliki maka kita harus buat yang 1-2 cm itu sampai ke ukuran 3 mm secara diameter dengan ketebalan itu 100 cm nah itu susah prosesnya itu kita potong lalu kita buat dalam bentuk lembar-lembaran tipis lalu kita potong lagi dan kita usahakan dalam bentuk disk lalu sudah itu nanti kita tipiskan secara kemikal ataupun secara mekanikal jadi prosesnya kurang lebih seperti ini lalu nanti kita dimpel lalu nanti kita dapatkan hasilnya nah Bapak dan Ibu proses ini proses yang dari bulk menuju sampel time ini itu hasilnya bisa didapat bervariasi rata-rata bisa hitungan hari 1-2-3 hari atau bahkan kalau memang yang operatornya kurang berpengalaman itu bisa sampai 1 bulanan saya beberapa kali dapetin report dari teman-teman yang menganalisa memperlukan sampel menggunakan konfesional itu mereka sudah nunggu 1 bulan ketika dimasukkan ke tem gak bisa dianalisa kenapa? karena sampelnya masih ketebalan nah ini memang suatu permasalahan yang utama sekali jadi kalau memang menggunakan konfesional butuh waktu agar yang user itu benar-benar bisa memperasai sampel dengan baik dan itu bisa karena cuma kalau sudah dipreparasi karena bisa jadi dari 10 sampel yang dipreparasi itu mungkin hanya 1 sampel yang bisa dipergunakan kalau kita memperparasi secara konfesional nah teknik yang kedua itu yang relatif mudah menggunakan teknik yang disebut dengan dual beam atau fokus ion beam jadi pada prinsipnya dual beam ini memperbunah pekerjaan kita kenapa? karena kita memanfaatkan peralatan yang lebih modern dalam hal ini kita menggunakan fokus ion fokus ion jadi kita kenapa disebut sebagai dual beam karena dia itu peralatannya pada prinsipnya adalah SAM dia menggunakan elektron untuk menghasilkan gambar tapi dia juga dilengkapkan dengan fokus ion beam yang menggunakan ion untuk memil atau menghancurkan material yang nanti akan kita menghasilkan sampel TEM kita jadi ini ada video mungkin kurang lebih seperti ini buat memberikan gambaran kepada Bapak Ibu saya katakan ya ada dua ada SAM ada ada ion di sini ini gambarnya dalam suatu proses jadi pada prinsipnya dia akan mendrill akan mendrill menghabiskan material yang kita ingin yang kita mau kita preparasi sehingga jadi setipis ini modelnya dan itu semua prosesnya nanti kalau dia sudah bisa dilakukan secara live dan kita bisa melihat proses itu terjadi nah keunggulannya apabila kita menggunakan dual beam kita bisa melengkapkan peralatan tadi itu dengan IDX misalkan maka contohnya disini kalau misalnya saya punya saya gambarkan disini saya punya daerah grand boundary misalnya seperti ini ada dua grand nah di grand ini menurut hasil IDX saya ada pengayaan unsur tertentu dan saya ingin menganalisa unsur itu apa menggunakan TEM maka dengan dual beam yang dilengkapi dengan IDX saya bisa tahu oke daerah sini maka di daerah sini saya akan preparasi sampelnya nah sampelnya itu kalau dalam buat dua dua beam kita istilahkan kita namakan dengan lamella atau VIP lamella jadi apa yang kita lakukan tadi Bapak dan Ibu sudah lihat secara movie secara garis besar jadi prosesnya itu Bapak Ibu saya akan meletakkan apa namanya protection layer di daerah yang mau saya preparasi jadi daerahnya adalah ini jadi yang saya warna ini adalah daerah interestnya saya yang saya analisa jadi saya saya letakkan protection layer kenapa karena ion yang kita menggunakan biasanya gallium itu kan sangat berat dan biasanya sangat destruktif kalau kita tidak proteksi bisa jadi daerah ini itu akan hancur terutama kalau Bapak Ibu mau menganalisa tin film maka masih diproteksi nah untuk memproteksi ini menggunakan protection layer kita bisa menggunakan berbagai jenis Bapak Ibu bisa kita pergunakan platin karbon unsur-unsurnya tergantung kebutuhan dan disini juga mesti smart kita dalam memilih jadi jangan sampai kalau Bapak Ibu ingin menganalisa baja dan ingin tahu daerahnya itu merupakan carbon rich jangan pula menggunakan karbon sebagai protection layer-nya gunakan platin misalkan seperti itu setelah saya proteksi lalu akan saya drill menggunakan ion gallium ion Bapak Ibu bisa lihat kan selama kelamaan ini akan dibolongin hingga nanti saya akan menghasilkan satu lamella yang seperti ini bentuknya lalu dengan bantuan jarum yang saya gunakan dalam istilahnya mikro manipulator saya akan tarik lamella yang sudah tipis ini saya ambil keluar saya ambil keluar gini lalu saya tempelkan lagi ke dalam time grip yang sudah saya sediakan maka nantinya setelah saya tempelkan proses dari satu sampai yang ke sembilan ini ini hanya berlangsung sekitar 40 menit Bapak Ibu dan itu dilakukan dalam secara otomatik lalu setelah itu selesai saya lakukan penipisan yang tadinya mungkin ketebalannya itu masih sekitar 200 nanometer hingga sampai ketebalannya bisa di bawah 50 nanometer dan saya akan analisa nanti daerah yang disini yang sangat tipis total proses dari 1 sampai 10 ini memakan waktu kurang lebih mungkin antara 1 sampai 1,5 jam bisa Bapak Ibu bayangkan dibandingkan dengan konvensional teknik tadi yang saya sebutkan bisa 2-3 hari bahkan sampai bulanan ini kita bisa dapatkan hasil yang sangat cepat dan kualitas sampelnya itu juga terjamin setiap sampel yang kita produksi seperti ini itu bisa langsung dianalisa menggunakan temp dan menghasilkan gambar yang kita inginkan dan keunggulan dari fokus INBIM ini Bapak Ibu bisa kita pergunakan untuk berbagai jenis material jadi gak mesti material sains aja ya gak mesti material mau pakai polimer buat life sains itu buat jaringan itu juga kita bisa gunakan teknologi preparasi menggunakan fokus INBIM itu bisa kita lakukan baik Bapak Ibu sebelum saya saya melanjutkan ke beberapa contoh apakah ada yang mau ditanyakan terutama terkait dengan preparasi sampel saya persilahkan saya mewakili saja Pak ini Pak untuk sampel ini kan biasanya kalau di temp itu biasanya orang nanti mundur gitu ya ketika dihadapkan dengan persyaratan seperti itu tadi mundur kalau konvensional apalagi gak pengalaman belum pernah gitu ya jadi yang mulanya hanya tiga hari jadi satu bulan belum tentu jadi ya ini kan akhirnya mundur nah salah satu yang banyak itu bentuk serbu Pak serbu nah ini berapa ukuran serbu yang dipersyaratkan dalam temp karena kalau kadang orang mengatakan ini serbu ternyata ukurannya tapi besar-besar gitu ya ini apakah harus dipecah kalau dipecah ukuran berapa kemudian mungkin dengan dengan tadi dengan yang sudah disampaikan tadi dengan di sonicator gitu ya atau dengan cara yang lain nah beberapa itu sulit untuk dipecah gitu ya sulit untuk dipecah nah mungkin bisa Bapak berikan gambaran bagaimana beberapa cara untuk membuat ukuran itu kecil supaya cocok di temp itu Pak baik ya Pak Yusuf itu memang suatu kendala yang yang sangat apa ya sering terjadi di lapangan benar sekali jadi karena preparasi bulk itu relatif susah di saat yang sama peralatan dual beam juga belum tersedia banyak maka kecenderungannya customer ataupun peneliti mereka lebih memilih menganalisa dalam bentuk powder itu benar nah powder itu sama Pak Yusuf dan Bapak dan Ibu yang lain pesaratannya sama jadi mesti memiliki ukuran yang bisa ditembus oleh elektron nah kalau saya katakan bahwa sampel itu ukuran 100 nanometer maka dalam bentuk powder karena powder itu kan sebetulnya dia ukurannya bisa dalam bentuk 3 dimensi jadi maka tetap saja lateral lateral thickness itu yang akan nanti ditembus oleh si sampel tersebut yaitu ukurannya harus juga dalam ukuran yang disebut sebagai elektron transparanus tadi jadi sekitar 100 nanometer nah mungkin ketika dia bentuknya powder itu akan sedikit susah kita membayangkan yang mana nih kadangkala apakah yang panjang ataupun yang lebarnya gitu kan tapi pada prinsipnya adalah yang ukuran dari yang letternya disini nah trik sebetulnya yang bisa kita lakukan kalau misalnya bapak dan ibu menganalisa sampel temp sebelum sudah di disem lalu disem itu ukurannya masih ordonya microns maka mohon benar-benar tidak dilanjutkan ke temp karena kalaupun micron itu adalah lateralnya yang melebarnya gitu tapi pasti ukuran ke bawahnya itu tidak akan lebih berbeda jauh maka bisa kita pastikan dalam bentuk tiga dimensi itu ukurannya tidak akan jauh dari ukuran microns juga jadi itu pesatuan utama kita masih pastikan bahwa ukurannya kita itu di bawah dari 100 nanometer itu yang pertama atau kalau misalkan di temp biasanya kalau sudah terlanjur dibawa ke temp gitu ya maka kita bisa tahu apakah sampel itu powder itu ketebelan apa tidak itu dengan kita melihat kualitas gambarnya kalau Bapak dan Ibu mudah-mudahan besok nanti di analisa hari ketiga saya bisa tunjukkan beberapa contoh ya Bapak dan Ibu bagaimana kondisi sampel yang tebal maupun yang tidak ya itu minimal kita lihat dari gambar itu gelap kalau gambarnya sudah kelihatan gelap itu bisa dipastikan bahwa sampel itu ketebalan dan kita tidak bisa menganalisanya nah sekarang pertanyaannya kalau emang kebetulan sampelnya sudah ketebalan bagaimana dong caranya kalau kita masih tetap menganalisa cara pertama tadi saya sebutkan menggunakan karena ketebalan itu bisa dua kemungkinan kemungkinan pertama sebetulnya memang dia sudah kecil ukurannya relatif kecil tapi mereka teragomorasi maka untuk solusinya ya kita mesti lepaskan dia menggunakan ultrasonic tetapi tetapi bisa jadi memang sampel tersebut memang sudah ukuran awalnya sudah besar ukurannya mikron maka tidak ada cara lain kita mesti gerus tetapi mohon dihati-hati disini karena kalau di gerus seandaini perasa penggerusan itu bisa pertama merubah struktur saya tidak tahu bisa jadi ada material yang ketika kita berikan eksternal force dengan kita gerus itu dia merubah strukturnya itu bisa terjadi dan itu kita mesti pastikan sebelum kita gerus pastikan dulu sampel yang kita miliki itu tidak akan berubah ketika kita gerus atau yang keduanya bisa kita lakukan juga tapi ini sekali lagi harus menggunakan teknik yang tadi saya sebutkan terakhir terkait dengan teknik dual beam jadi partikel-partikel tersebut kita embedded dalam material tambahan biasanya kita gunakan dalam epoxy ataupun juga bisa material berat seperti copper oxide lalu kita preparasi bapak dan ibu dengan menggunakan VIP maka keunggulan dari VIP tadi saya katakan bisa kita pastikan ukuran ketebalan dari sampel tersebut itu akan di bawah 100 meter nanti bapak dan ibu akan dapatkan benar-benar partikel-partikel yang banyak tadi yang ukuran mungkin ukuran microns tapi kan karena sudah dipotong maka nanti kita dapat ketebalan itu benar-benar 100 nanometer dan itu bisa dianalisa dengan baik mungkin begitu Pak baik Pak ada satu pertanyaan lagi silakan Pak dari Pak Rifki ini izin bertanya bagaimana menguji sampel organik seperti nanocellulose kami ada pengalaman pada saat menguji sampel tersebut dengan temp 120 kV dengan perbesaran X sampel tersebut masih utuh namun pada saat proses magnifikasi untuk memperoleh sampel image yang lebih jelas ini berarti perbesarannya diperbesar intinya gitu ya sampel nanocellulose tersebut nampak terbakar dan menghilang di temp jadi mungkin Pak Riza punya pengalaman di dalam ya ini mirip-mirip dengan yang di sem juga ini silakan Pak betul-betul ya itu itu kembali seperti tadi pertanyaan Bu Sri juga terkait dengan sampel yang beam sensitif benar ketika kita memperbesar magnifikasi yang kita kita butuhkan ya itu agar kita mendapatkan intensitas yang sama maka kecenderungannya operator dia akan memfokuskan beam nah ketika difokuskan beamnya dengan menggunakan modus temp itu artinya kita menambahkan jumlah elektron konsekuensinya ketika jumlah elektron ditambahkan maka kalau sampelnya itu beam sensitif dia akan kebakar itu suatu kondisi yang sangat umum terjadi maka solusinya bagaimana ada teknik pengukuran disebut sebagai low dose measurement atau low dose imaging jadi imaging dalam kondisi low dose tekniknya agak panjang ya dengan Pak Rizky tapi kurang lebih mungkin seperti ini ada dua cara cara pertama bisa dilakukan secara manual cara kedua dilakukan secara otomatis yang biasanya sudah disediakan oleh beberapa instrumentem yang cukup modern saya bahas yang cara manual aja ya untuk juga kita memahami bagaimana sebuah konseknya jadi yang dilakukan dengan low dose itu kita mengambil gambar ketika kita proses fokus kita proses memilih daerah itu kita lakukan pada daerah yang berbeda ketika kita melakukan pengambilan gambar yang lebih besar prinsip dasar seperti itu jadi kita tidak melakukan fokus tidak melakukan pemilihan daerah tidak mengambil pengambilan gambar di pembalasan besar pada daerah yang sama dan itu bisa meminimalisir hancur dari sampel kita di TEM itu kalau yang di modern itu dia bisa merubah posisinya tadi dengan setting yang tadi itu secara otomatik karena dan itu akan mempermudah sehingga bisa meminimalisir hancurnya sampel kita karena akibat bombardir dari elektron tadi jadi konsepnya Pak Rizky sekali kurang lebih itu dengan menggunakan low dose imaging jadi kita ambil kita pilih daerah mana yang mau bapak analisa selesaanya daerah mana sudah dapat maka yang bapak akan ambil benar-benar untuk pengambilan gambar tingkat tingginya itu adalah daerah di sampingnya jangan daerah yang sama maka itu bisa menolong hasil analisa bapak mungkin bapak bilang tapi Pak Rizky kan kadang-kadang daerahnya gak homogen ya itu dan itu untuk solusinya kita menggunakan low dose yang sudah terbuilt in dalam sistem mikroskop yang sudah ada seperti itu oke Pak masih ada materi ini Pak sedikit eksempel masih berkontok kalau boleh maaf Pak boleh saya bertanya sekali lagi Pak boleh silahkan tadi sudah dijelaskan Pak untuk mencegah terjadinya agglomerasi pada sampel powder sebelum di analisis sistem itu bisa dilakukan dilarutkan dengan etanol dan di ultrasonic atau disonifikasi ultrasonic terlebih dahulu nah gimana kalau sampelnya dalam bentuk koloid Pak apakah perlakuan juga sama terhadap sampel powder atau gimana Pak terima kasih pertanyaan sangat detil tentu saja tidak ya Bapak karena kalau dengan koloid ada kemungkinan dengan etanol dia mungkin hancur kali ya saya bukan orang kimia tapi asumsi saya akan seperti itu maka Bapak bisa menggunakan destilis washer apa sih air 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 ya akuades ya seperti itu karena tetapi kelemahan yang menggunakan air pelarut air adalah dia itu waktu keringnya jadi kan kalau kita larutkan pasti powder itu akan basah dan ketika waktu pengeringan itu relatif lama dibandingkan menggunakan bahan pelarut basis alkohol maka ketika dia lama seandainya memang sampelnya itu sangat reaktif maka kemungkinan dia akan kembali teragumurasi dalam proses pengeringan itu permasalahannya nah itu makanya kenapa orang biasa menggunakan berbasis alkohol tetapi dalam kasus misalnya koloid yang memang tidak memungkinkan untuk capai alkohol tetap bisa dipaksakan menggunakan peralut air tapi ketika pengeringannya itu kalau memungkinkan dilakukan di dalam oven untuk mempercepat proses penguapan sebab kalau tidak sekali lagi saya katakan tujuan kita larutkan itu adalah agar dia terurai nah kalau memang nanti dalam proses pengeringannya dia kembali mengumpul maka ketika kita masukkan ke tem itu akan hasil akan sama nah cara yang kedua ya saya akan kembali Pak Nanang ke dalam teknik yang lebih modern tadi dia menggunakan dual beam itu adalah menurut saya solusi yang paling mudah karena memang dia bisa dipergunakan untuk berbagai jenis material mungkin seperti itu kalau misalkan ini Pak maksimum sampel disimpan itu sebelum dianalisis itu idealnya berapa lama ya Pak maaf terima kasih baik kembali lagi itu tergantung dalam kondisi beberapa sampel tapi secara umum memang tidak terampau lama tidak melebih dari dalam waktu satu hari kenapa karena ditakutkan sampel tersebut seandainya cuma disimpan dalam box ya itu dia nanti akan terbereaksi walaupun sampelnya tersebut sebetulnya tidak terampau reaktif dengan udara dia bisa sudah menumbuhkan lapisan hydrocarbon pada permukaan sampel nah hydrocarbon tadi makanya saya katakan juga ketika etanol kenapa kita mesti pastikan dia hilang kering ketika kita keringkan itu juga untuk meminimalisir tadi nah hydrocarbon ini bapak dan ibu lapisan hydrocarbon ini sangat berbahaya sih tidak tapi pada akhirnya nanti dia akan mempengaruhi proses pengukuran kita karena dia akan menimbulkan lapisan kontaminasi dalam bentuk karbon nantinya maka kalau bapak ibu coba tembak dengan menggunakan elektron maka jangankan faktor yang tadi terbakar tadi maka permukaan tambahan itu akan membuat hitam maka fitur-fitur morfologi yang ada dalam partikel yang kita mau analisa itu langsung tertutup ketika dia sekali ditembak dengan elektron itu menimbulkan permasalahan atau kalau misalnya bapak ibu lakukan analisa dengan IDX akan menimbulkan memunculkan peak karbon yang sangat tinggi dan itu nanti akan menutup permukaan juga karena ada reaksi hidrokarbon dengan elektron itu sangat kuat jadi satu hari itu adalah maksimal tetapi sebetulnya bisa berhari-hari seandainya pasaratan itu dipenuhi misalkan dia diletakkan disimpan dalam kondisi vakum dalam asikator ataupun dalam kontainer-kontainer memang sudah di vakum itu bisa agak lama seperti itu terima kasih Pak sama-sama Bapak Pananang ada pertanyaan lain Bapak Ibu izin bertanya boleh Pak Riza silakan Bu Haryati apa kabar Bu sehat Alhamdulillah terkait dengan preparasi Pak jadi prosedur preparasi sampel kami itu kan elektroforesis deposition jadi ditempelkan di substrat nickel foam yang dulu pernah saya diskusikan dengan Pak Riza itu kan ada dua layer kan substrat nickel foam kemudian di atasnya adalah graphene layer kemudian di atasnya adalah metal oxide nah terkait dengan preparasi sampel kalau kita nguji di lab yang ada di Jakarta itu itu kan tidak bisa dengan nickel foam jadi kami harus mengelupas atau kami mengerus sampel kami dari nickel foam nah otomatis ini kan sudah merusak dalam tanda petik part yang sampel uji kami kemudian treatmentnya kan juga dilarutkan juga kan karena powder kemudian dia dilarutkan disolven yang saya ingin tanyakan adalah seberapa akurat sebenarnya gambar yang dihasilkan dengan dua kali treatment tanda petik perusahaan itu ketika kita mau coba untuk publis untuk membuat satu statement bahwa benar loh kalau kita menggunakan EPD itu kita akan menghasilkan dua layer yang bertumpuk dengan orientasi bla 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 terima kasih mohon maaf ibu itu layarnya tadi materialnya unsurnya apa ibu ya saya kurang mestinya apa grafin mbak grafin 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 terus kemudian di atasnya ada metal oxide jadi mangan oxide atau iron oxide oke jadi ada dua layer gitu ya dan kita sampai saat ini ibu juga masih belum bisa perkirakan ataupun dapatkan informasi ketebalan layarnya ibu ya ketebalan layarnya karena kalau di uji sem itu kan gak bisa pak saya sudah coba maksimal untuk mengambil potongan jadi saya gak bisa definisikan ukurannya karena usah sekali ngambil potongan melintang dari SEM nya ya oke baik ada beberapa cara ya ibu kalau emang ibu seri masih mau mempergunakan cuman sekedar powder lalu di di drop tadi itu dalam bentuk sampel ya memang itu akan susah kalau emang menggunakan yang disarankan tadi memang besar kemungkinannya kalau layarnya itu sudah 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 hilang oke saya jangan gak bilang besar ya kemungkinannya tapi ada kemungkinannya nah tapi untuk cara ngetes pengujiannya bisa ya kita lihat menggunakan temp dan menggunakan analisa menggunakan analitik tadi yang mungkin kalau emang diagrafin untuk ukurannya yang memungkinkan kita bisa menggunakan IELTS kalau IELTS tidak ada di Indonesia bisa menggunakan IDX dengan dipaksakan untuk mendapatkan mendeteksi signal karbon di permukaan dari partikel tersebut tetapi kalau memang benar-benar kepingin mengeksklud semua kondisi tadi saran saya adalah Ibu menggunakan preparasi konvensional yang walaupun memang disadvantage-nya tidak mudah tetapi itu lebih aman untuk memastikan kalau memang si layarnya tadi itu gak hilang caranya gimana ada istilahnya itu adalah bentuknya sandwich teknik mungkin nanti saya coba carikan papernya nanti saya kirimkan kepada Ibu sedih kan agak panjang tapi pada prinsipnya dia itu menggambungkan menyampurkan powdernya tadi itu dalam serat fiber yang bisa dibeli di di preparasi sampel biasa lalu nanti dia akan dimasukkan ke dalam tabung lalu tabungnya itulah yang tadi saya gambarkan di sini dalam bentuk ini itu nanti akan dipotong lalu ditipiskan dalam proses penipisan sampel sehingga nanti ketebalannya sampai dengan 100 nanometer ini tapi nanti bentuknya itu sudah dalam bentuk 3 milimeter disk Bu Sri nanti yang Ibu dapatkan adalah bayangannya mungkin seperti apa mungkin diameter seperti ini 3 dimensinya itu lalu powder Ibu itu berada di sini yang terdistribusi secara merata di disk dan ketebalannya dari sini sampai ke sini itu sudah 100 nanometer dan kalau memang beneran ada si layer karbonnya tadi itu bisa terdeteksi dengan mudah kenapa karena memang ketebalan 100 nanometer itu tidak akan mengganggu proses preparasi sebelumnya saya akan coba carikan papernya tapi saya mesti manti-manti kepada Bu Sri teknik ini tidak mudah ya Bu tapi ini salah satu teknik untuk memperparasi sampel yang seperti tadi Bu sampaikan kalau terpaksanya data itu terambil masih cukup akurat ya Pak secara semi-kuantitatif tapi kualitatif agak susah ibu karena kalau ibu ingin mengklaim keberadaannya itu minimal mestinya ada sisa mungkin selama masih ada sisa ibu bisa meneruskan klaim tersebut tapi kalau sama sekali tidak ada maka pertanyaan lanjutannya kalau saya reviewer saya akan tanya bagaimana ibu bisa yakin sintesanya itu berhasil kan gitu atau alternatifnya mungkin ibu bisa gabungkan teknologi TEM dengan teknologi lain ibu mungkin ibu bisa menggunakan XPS untuk itu XPS terima kasih Pak Izan terima kasih oke karena waktunya ini sudah mepet mungkin pertanyaan terkait sampel preparation ini memang sangat banyak Pak nantinya besok masih bisa dilanjutkan mungkin bisa dilanjutkan dulu untuk materinya Pak baik saya coba teruskan sedikit ya Bapak Bapak Ibu tidak banyak lagi sebetulnya ini mungkin saya skip saja ini saya ingin tunjukkan ini salah satu contohnya Bapak Ibu bagaimana high resolution TEM itu bisa kita pergunakan untuk mengandalkan analisa disini ada contoh dari gambar high resolution TEM dari aluminium zirconium precipitates diambil dari metode dari HADF ingat tadi sekali lagi saya katakan HADF ini adalah merupakan TEM HADF teknik yang sangat powerful kenapa karena kita bisa langsung mendapatkan informasi secara detail terkait dengan distribusi unsur ataupun fasa yang ada dalam sampel kita tanpa kita melakukan analisa kimia disini adalah partikel dari aluminium zirconium precipitates yang dia menempel pada precipitasi dari aluminium iron disini bentar saya salah maaf ini ini adalah aluminium iron yang dia di permukanya tumbuh aluminium zirconium precipitates kita bisa lihat dengan analisa high resolution TM bagaimana atomic resolution untuk masing-masing precipitate terbentuk dengan jelas lebih jauh bahkan dengan menggunakan HDF tadi saya katakan bahwa HDF itu bisa mendeteksi atom yang memiliki nomor atom lebih tinggi bahkan kita bisa melihat disini bagaimana single atom dari zirconium itu menempel sebagai substitusi dari aluminium iron precipitates jadi kalau bapak dan ibu analisa bikin sintesa substitusi unsur substitusi atom lalu ingin membuktikan bahwa pengukuran yang lain memang menidentifikasikan ada substitusi di sampel bapak dan ibu maka cara ini adalah suatu cara yang sangat powerful dengan menggunakan TEM bapak dan ibu bisa membuktikan bahwa benar rupanya dalam khusus ini ada zirconium yang mensubstitusi posisi dari iron dalam aluminium iron precipitates lebih jauh kita juga bisa menggunakan scanning TM untuk menggambarkan memposisikan bagaimana atom lithium itu berada ini ada contoh dari lithium titanium oxide anode materials selama ini kita taunya bahwa TEM itu tidak bisa untuk menganalisa untuk menunjukkan posisi atom lithium secara tepat tapi itu sudah tidak berlaku lagi dengan teknologi yang terbaru sekarang kita sudah bisa benar-benar mendeteksi dan menggambarkan memvisualisasi mungkin bahasanya memvisualisasi atom lithium secara langsung dari gambar TEM ini juga saya akan bahas ini lebih detail mungkin pertemuan besok karena ini ada pembahasan sendiri-sendiri tapi yang mau saya tunjukkan disini bagaimana menggunakan HR TEM kita bisa sekarang juga melihat posisi atom oksigen yang kalau saya bandingkan antara ini ada dua layer layer yang di bawah ini adalah strontium titanat bagian yang di atas itu adalah lantanum manganium cobalt okside dan sepanjang garis warna kuning ini Bapak dan Ibu adalah posisi atom oksigen dengan high resolution STEM kita benar-benar bisa melihat bahwa antara dua layer tadi posisi pembentukan atom oksigen itu berbeda kalau yang di atas kita bisa lihat bahwa atom oksigen itu bentuknya zigzag sedangkan kalau bagian bawah di atom itu adalah bentuknya lurus hal-hal seperti ini mungkin buat Bapak Ibu bisa dikatakan kita bisa memodifikasi material kita sampai benar-benar sampai ke skala atom dan ini adalah suatu ketika kita sudah berhasil dan pengukuran itu sudah ditentukan dengan pengukuran yang lain untuk membuktikan apakah hipotesa kita bahwa sentiasa kita itu memang berhasil memodifikasi sampai sesuatu atom itu hanya bisa kita lakukan dan kita tunjukkan dengan menggunakan TEM seperti itu ini juga bagaimana kita sekarang bisa melihat posisi atom oksigen dari senyawa barium sodium neobium okside nah ini tadi contohnya dari pertanyaan Pak Yusuf mungkin kebetulan saya ada contohnya Pak Yusuf ini adalah metallic nanopartikel tadi saya sudah tampilkan di slide pertama tapi ini memiliki pembesarannya kita bisa lihat dengan serjeras bagaimana atom-atom dari nanopartikel ini terlihat terdistribusi bukan atom tapi nanopartikel yang hal ini sebetulnya di SEM sudah bisa kelihatan dengan SEM yang baik dengan SEM yang masih feed emission informasi ini juga bisa terlihat tetapi informasi ini mungkin tidak bisa terlihat di SEM yaitu bagaimana distribusi dalam ukuran daerah yang sangat besar mapping dalam ukuran relatif besar 512 piksel untuk masing-masing nikel aluminium dan klor dalam waktu pengukurannya hanya sekedar kurang lebih satu menit jadi kita bisa melihat distribusi dari nikel emas dengan juga klor SEM saat ini setahu saya belum banyak ataupun mungkin belum ada yang bisa mendeteksi atom-atom unsur-unsur ringan seperti klor jadi ini suatu kelebihan yang hanya bisa dimiliki oleh TEM untuk bisa dianalisanya ini bahkan kita juga bisa Bapak dan Ibu menghasilkan gambar high resolution EDX dalam 3 dimensi jadi mungkin selama ini Bapak Ibu cuma bisa kita lihat susunan atom tapi kita bisa sekarang dengan menurutkan EDX mengetahui secara pasti bahwa disini contoh dari strontium titanium big crystal di grand boundary-nya ini kita bisa lihat menggunakan EDX adanya pengayaan titanium oxide disana yang ini sangat mempengaruh dari properties dari materialnya jadi EDX itu Bapak Ibu gak hanya sekedar EDX map dari nanopartikel saja tapi sekarang kita sudah bisa melihat dalam bentuk atomic column seperti ini bahkan ini ada contoh-contoh konsumsi yang lain dari aplikasi storage material cerium oxide yang didoping oleh FE kita bisa lihat kalau tadi di HADF kita hanya bisa mendeteksi warna atom yang terang yang kita asumsikan itu adalah zirconium tapi di contoh ini kita bisa membuktikan bahwa warna terang itu adalah warna yang lebih gelap sekarang karena iron dengan cerium iron itu kan dia lebih rendah nomor atom dengan cerium maka disini akan terlihat seperti yang kosong kita bisa membuktikan dengan EDX keberadaan dari single atom iron dan sekali lagi hal-hal seperti ini yang sifatnya lokal itu sangat-sangat mempengaruhi dari properties material yang kita miliki magnet sampel magnet juga bisa kita analisa dengan menengkantem ya Bapak dan Ibu ini contoh kasusnya kita bisa menggambarkan magnet dari galvanol alloy disini kita juga bisa tidak hanya gambar magnet sampel magnet bahkan kita juga bisa memvisualisasikan medan magnet berserta dengan kekuatannya menggunakan dengan teknik DPC saya akan bahas juga teknik ini besok insya Allah contoh kasus dari barium hexaforide kita tahu ini adalah suatu material yang sangat powerful yang sering banyak dianalisa saat ini karena membuat aplikasi memorinya saya coba berikan juga beberapa contoh untuk life science walaupun tidak banyak mohon maaf karena memang saya bukan orang life science tapi akan saya coba disini adalah contoh dari sampel jaringan dari paru-paru yang sudah terinfeksi dengan virus SARS kita bisa lihat yang bagian yang hitam-hitam ini adalah visualisasi dari virusnya atau contoh lain kita juga bisa lihat kembali jaringan dari paru-paru tikus disini yang dipotong dengan tipis dengan menggunakan cryo-sections disini dan kita bisa gunakan dia sebagai labeling dari protein atau kita juga bisa menggunakan negative stain untuk kembali mengambarkan virus dan juga bakteri sebagai bagian kiri ini adalah satu contoh gambar bakteri T4 jujur saya kurang tahu ini apa mungkin Bapak dan Ibu bisa ini atau juga mice streak virus di sebelah kanan ini nah gambar-gambar seperti ini Bapak dan Ibu bisa kita visualisikan juga menggunakan TEM jadi Bapak dan Ibu saya sampai pada akhir presentasi pada hari ini secara sekilas mungkin saya bisa ringkaskan bahwa dengan TEM paling tidak dengan menggunakan scanning transmission electron microscopy kita bisa menggunakan teknik-tekniknya untuk menghasilkan gambar dengan spatial resolution yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan teknik-teknik yang lain bahkan kita bisa dapatkan informasi hingga sampai kata mixed scale tapi itu saja mohon-mohon untuk kita sama-sama pahami bahwa tidak ada teknologi yang sempurna pasti ada beberapa kekurangan dan disitu saling melengkapi salah satu kelemahan dari TEM itu adalah informasi yang dihasilkan adalah sifatnya lokal jadi Bapak dan Ibu mesti pastikan memiliki informasi pendukung sebelumnya antara itu dari XRD dari SEM ataupun dari XPS lalu seringkali proses preparasinya itu destruktif jadi mesti pastikan sampel yang kita miliki itu memiliki jumlah yang banyak sehingga kalau memang rusak masih bisa kita analisa lagi dan yang paling penting juga seringkali hasil-hasil dari TEM itu memiliki yang kita sebut sebagai artifaks artifaks itu adalah informasi-informasi yang sebetulnya salah tapi bisa terinfektrasikan menjadi suatu hal yang baik dan itu butuhlah orang-orang yang mengerti bagaimana cara menginterpretasi gambar-gambar TEM untuk bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan dari data TEM kita dan terakhir Bapak Ibu saya ingin yakinkan kepada Bapak Ibu bahwa dengan menggunakan data TEM ya terutama kalau datanya itu baik itu bisa meningkatkan probabilitas agar hasil riset kita itu bisa terpublish di jurnal-jurnal terkenal saya dulu sebesar bilang ketika saya di Jerman saya bekerja di laboratorium yang memberikan services ya untuk industri dan juga research center ataupun unik institut mereka rata-rata dari segi data sebetulnya sudah sudah punya banyak data yang bagus ketika mereka mau tulis di paper mereka tapi mereka terlalu bawa ke institut kami untuk dianalisa dengan TEM lalu ketika saya tanya kenapa menurut mereka jawabannya adalah karena mereka melihat secara statistik ketika data mereka itu dilengkapi dengan data TEM mereka merasa dan memang melihat apa namanya pengalaman mereka chance untuk mereka untuk bisa diterima di jurnal-jurnal yang lebih yang tinggi ya Q1 gitu itu jadi jauh jauh lebih besar dibandingkan kalau tanpa menggunakan data TEM jadi mudah-mudahan ini juga bisa sebagai pemacu buat Bapak Ibu untuk mengeksplor lebih jauh analisa-analisa dengan menggunakan TEM untuk ke depannya itu saja Pak Yusuf yang bisa saya nampaikan pada hari ini atas segala kekurangannya saya mau maaf saya kembalikan kepada Pak Yusuf apa mau diteruskan dengan diskusi ataupun mau diteruskan saya serahkan kepada Pak Yusuf terima kasih baik terima kasih Pak Riza mungkin kalau masih ada pertanyaan yang sangat purgen mungkin masih bisa kita fasilitasi silahkan bagi para audiens kalau ada pertanyaan yang sangat purgen kalau enggak bisa ditunda besok atau sangat butuh sekarang keburu lupa gitu ya silahkan kalau masih ada sebentar saya cek lagi Bapak Ibu silahkan mengisi presensi untuk mendapatkan E-sertifikat gitu ya yang ada di link Zoom baik terima kasih Pak Riza sepertinya ini belum belum begitu muncul pertanyaan-pertanyaan karena waktunya sudah mepet juga gitu ya baik baik Bapak Ibu ini sebuah informasi yang sangat membuka jadi saya makin enggak sabar untuk segera punya TEM sendiri HR TEM HR S TEM gitu ya sama XPS nya gitu ya kemarin sudah sudah hitung-hitungan gitu ya dan juga tadi beberapa alat pendukung untuk preparasi karena itu sangat-sangat membutuhkan waktu dan ketelatenan gitu ya mudah-mudahan nanti juga kita bisa tahu teknologi-teknologi yang mendukung untuk preparasi sampel kita kemudian saya juga berharap karena ini sifatnya pengalaman yang sangat unik jadi mungkin suatu saat bisa muncul grup-grup atau mungkin dari forum-forum seperti ini bisa saling sharing pengalaman itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini jadi besok masih ada di jam 9 juga masih ada dari Pak Riza atau dari Pak Wandi Mbak Nova ada yang mau disampaikan sudah cukup sih Pak dari tim pelatihan LPPT sudah cukup nanti untuk ininya kami serahkan ke Pak Yusuf aja langsung oke terima kasih Pak Riza Iskandar kami tunggu waktunya lagi besok ini pengalaman yang sangat bergarga dan mahal tentunya karena tidak bisa dilakukan di Indonesia dengan mudah ini Pak oke terima kasih Bapak Ibu semuanya selamat bertemu kembali besok jam 9 salam sehat selalu mudah-mudahan kita masih bisa beraktifitas dengan meskipun banyak harus dengan online-online tetapi justru ini keuntungan yang kita tidak harus ketemu tidak kita bisa sambil ngopi bisa sambil membaca jurnal kita langsung sambil mengamati perkembangan teknologi ini terima kasih saya tutup kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih Pak Wendy nanti supportnya Pak Wendy ya ya sama-sama Pak Yusof oke oke saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Rizad sama Bapak Wendy selamat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih